Puasa Pemohon, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang Pajalis Hakim yang kami hormati dan memuliakan. Saudara ahli yang kami memuliakan, Bapak Dr. Muzakir. Kami tim pengacara menghajarkan Bapak untuk diminta pendapat hukum tentang putusan peninjauan kembali, peninjauan kembali, putusan pengadilan yang telah mendikipuatan hukum terhadap anak sakatatal. Saudara ahli dalam keadaan sehat dan sehat. Terima kasih. Kami di awal ini minta tentang pokok-pokok pendapat hukum dalam perkara peninjauan kembali. Di antaranya kami membagi dari empat bagian, yaitu satu tentang alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali, bagian kedua tentang tindak pidana pembunuhan dalam pasal 340, 338, pasal 80, ayat 266 RI, 35-2014 tentang perubahan atas undang-undang RI 23, tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagian ketiga tentang penyertaan pasal 55, ayat 1, ketua HP, dan terakhir tentang permasalah hukum yang dihadapi oleh pemohon peninjauan kembali. Kita mulai dari yang pertamanya, Pak Alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Silakan, Saudara ahli. Baik, ahli jelaskan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana atau terbukti melakukan tidak pidana dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika merasa bahwa proses-proses hukum itu ditemukan, ada sesuatu yang, atau sebut saja, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peputusan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka seorang terbidana atau keluarganya mengajukan peninjauan kembali. Nah, apakah statusnya harus terbidana atau setelah terbidana, itu sama saja. Yang ditinjau itu bukan masuknya pidana, masuknya orang masuk penjara, tapi yang ditinjau adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang itu dinilai ada semacam suatu kekeliruan atau kesalahan dalam proses pengambilan putusan itu, kalau itu dipertimbangkan dalam proses pengadilan, itu konsekuensinya akan menimbulkan, satu, menguntungkan bagi pihak pemohon PK, yang kedua adalah, bisa juga termasuk bagian yang menguntungkan itu adalah membebaskan dari pemohon PK itu dari semua dakwaan yang ada di dalam, yang selama itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya, kalau itu adalah dibuktikan bahwa ternyata itu adalah nanti akan memberatkan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang memberatkan disebabkan karena permohonan PK. Tapi yang dalam filsafat PK ini adalah karena terdapat kekeliruan, dan kekeliruan itu efeknya adalah kalau diluruskan itu akan berakibat ringannya hukuman atau pembebasan seorang terdakwa, maka prinsip PK adalah harus putusan yang meringankan. Atau termasuk kategori yang meringankan, apabila itu adalah terdapat kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan itu yang menimbulkan akibat pembebasan terdakwa, maka itu juga termasuk bagian daripada perbuatan atau putusan yang meringankan. Nah, untuk menuntut seseorang atau meminta seseorang itu terpidana itu kemudian mengajukan PK, paling tidak ada tiga alasan utama dalam konteks ini. Yang pertama adalah adanya bukti baru yang apabila bukti baru itu pada saat proses persidangan utama baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di makam agung, karena ini adalah hasilnya putusan tetapnya ada sampai makam agung, kalau dipertimbangkan pada saat itu, itu putusannya menjadi berbeda daripada putusannya ada sekarang, itu menjadi, nofum itu menjadi alasan untuk mengajukan PK. Nah, nofum tadi ahli sampaikan bahwa itu bisa sampai kepada yang meringankan hukuman saja atau sampai pada membebaskan. Ini tergantung pada pemeriksaan pada tingkat peninjuan kembali. Yang kedua apabila terjadi kontradiksi antara putusan satu dengan putusan yang lain, yang kalau itu diluruskan, itu putusan itu akan menguntungkan pihak pemohon PK. Dan yang terakhir adalah ada kehilapan hakim. Dalam konteks ini, apabila kehilapan hakim itu juga diluruskan, sesuai dengan hukum acara pidana, atau sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang benar, baik dan benar, maka putusan itu juga akan berbeda dari keputusan yang ada sekarang ini, yang dimohonkan PK sekarang ini. Nah, atas dasar itulah, maka seorang terpidana memiliki hak hukum, itu untuk mengajukan permohonan PK. Jadi, permohonan PK adalah hak. Jadi, tidak boleh siapapun menghalang-halangin terhadap permohonan PK itu, dan juga tidak boleh membangun asumsi bahwa ya kalau sudah terpidana, ya sudah. Tidak usah PK-PK segala, itu Allah menyulitkan. Maka dihukum lebih berat lagi. Itu juga tidak boleh. Ini hak mendasar dari seseorang yang terpidana, dan dia mengajukan PK, karena bisa membuktikan bahwa putusan hakim sebelumnya itu adalah terdapat kekeliruan, atau terdapat kesalahan, atau ada bukti nopong baru, yang membuat nanti kalau diperiksa secara baik dan benar, itu akan diputus yang meringankan bagi terdapat. Demikian, keterangan ahli terkait, dengan prinsip dalam permohonan PK yang diatur dalam pasal 263 UHAM. Sebentar ya, sebelum dilanjutkan. Tolong pengunjung sidang ya. Handphone-nya bisa di-silent. Atau kalau mau menerima telepon, silahkan keluar. Ya, itu kedengeran loh sampai sini. Di luar aja. Begitu juga dengan yang ngobrol ya. Kalau ngobrol, di luar aja ngobrol aja. Jangan di ruang sidang. Memecah fokus dari konsentrasi dari ahli dan penesat hukum yang sedang bertanya. Begitu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik. Dari ketiga, saudara ahli, dari ketiga dasar pengajuan PK yang harus memenuhi tiga syarat itu atau bisa cukup salah satu saja? Baik. Itu bisa ketiga-tiganya, bisa salah dua di antara tiga atau bisa satu saja. Ini semua tergantung kecukupan alat bukti yang jadikan alasan untuk mengajukan permohonan PK Kemudian kami lanjut. Bagaimana mengenai saksi yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya dan dihadirkan dalam pemeriksaan sidang PK? Ya, menurut ahli demikian. Jadi, karena proses-proses hukum pada saat pertama itu terdapat kekurangan atau kekilapan oleh hakim maka kalau itu saksi yang utama atau penting dan memberi keterangan kesaksianya itu adalah penting dan menentukan mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa itu maka proses permohonan PK itu dapat mengajukan saksi baru ya, saya ulangi lagi saksi baru yang materi keterangannya itu bisa sebetulnya berbeda dengan sebelumnya dan bisa mematahkan argumen yang ada dalam keputusan yang telah ada sehingga dengan demikian saksi baru tadi bisa diajukan di majelis PK yang bersangkutan sehingga dengan demikian agar supaya dia dipertimbangkan karena pada saat itu mungkin orangnya tidak ditemu mungkin juga jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan pada saat itu tetapi materi keterangannya sesungguhnya signifikan dalam konteks pembuktian proses baru itu dalam proses PK itu maka dia bisa diajukan dalam proses pemeriksaan PK baik, saudara saksi saudara ahli maaf saudara ahli bagaimana jika saksi di persidangan telah memberikan keterangan kemudian merubah keterangan yang sudah disampaikan dengan membuat surat pernyataan atau diperiksa dalam sidang pemeriksaan perkara PK baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri apa yang dilihat sendiri atau apa yang didengar sendiri tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencaput keterangannya maka itu boleh dilakukan tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dan pihak manapun menurut Ali adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan yang paling memungkinkan dalam situasi hukum bidana itu adalah proses pengajuan PK sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencaput keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun sifis dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya sehingga dengan demikian itu itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan maka bisa dibatalkan agar supaya Majelis Hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan demikian keterangan ahli baik saudara ahli kalau kami kaitkan dengan PK kita saat ini apakah pencabutan keterangan itu apabila di depan majelis PK itu satu legal atau ilegal yang kedua apakah jika keterangan bohong yang dilakukan itu adalah merupakan arahan dari penyidik atau oknum polisi terudiana disertakan alasan pencabutan itu merupakan satu alasan yang dimungkinkan dan merupakan berdasar sehingga kita membuka peluang daripada orang yang mengajak berbohong itu untuk melaporkan balik daripada saksi yang jujur yang awalnya diarahkan untuk berbohong baik ahli jelaskan prinsipnya begini siapapun yang memberi keterangan ahli di ruang sedang pengadilan yang dia keterangannya adalah sudah disumpah maka keterangan diberikan harus benar tapi tadi ahli sudah sampaikan kalau keterangan yang lama proses pemberian keterangan itu ternyata adalah akibat adanya tindakan paksa secara fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa menerangkan keterangan yang apa yang benar dan yang sebenarnya maka dia punya hak hukum untuk mencabut keterangannya itu jadi keterangannya lama yang sudah dicabut selagi pencabutan di dalam sidang pengadilan itu tidak bisa dikualifikasi sebagai keterangan yang kemarin adalah keterangan yang memberikan keterangan yang bohong atau istilah biasanya adalah memberi keterangan di bawah sumpah yang itu adalah palsu tapi karena itu atas kesadaran diri yang sendiri bahwa memang keterangan kemarin itu adalah diberikan karena ada paksaan fisik maupun non fisik kepada dirinya dan kemudian tumbuh kesadaran dirinya kemudian dia ada proses PK dan kemudian mengikuti proses itu dan kemudian dia memberi keterangan kembali dan keterangan itu intinya adalah mencabut dari apa keterangan yang diberikan sebelumnya dan itu dipastikan keterangan itu benar yang nanti dalam sidang akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan yang lain bahwa keterangan yang diberikan itu adalah benar maka kalau itu dipakai lagi untuk dalam pertimbangan putusan pengadilan putusan majelis hakim maka keterangan itulah keterangan yang benar maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan dikualifikasi sebagai melakukan tidak bidana namanya adalah keterangan palsu di bawah sumpah justru keterangan yang kemarin itu diluruskan supaya menemukan yang benar adalah benar yang salah adalah salah dan supaya juga menemukan kebenaran material ternyata dengan mencabut itu adalah bisa jalan pintu majelis hakim untuk menemukan kebenaran material maka justru persoalan yang telah diberikan sebelumnya yang memberi keterangan di bawah sumpah atau di atas sumpah yang tidak benar itu mestinya diberi penghargaan karena situasi dan kondisi pada saat itu mau dan tidak mau karena ada paksaan fisik dan psikis dia memberi keterangan yang tidak benar sehingga dengan demikian saksi yang mencaput dan memberi keterangan yang benar dan sebenarnya telah membantu majelis untuk menemukan kebenaran material dalam satu kasus tersebut sehingga menurut Ali harus diberi penghargaan terhadap orang yang berani melawan tindakan yang tidak benar tersebut demikian ya catatan saksi-saksi fakta yang pernah berbohong pada persidangan lalu gue diantaran sudah memberi keterangan di pengadilan ini dan menyatakan mencaput keterangan yang lalu pertanyaan selanjutnya apakah keterangan saksi dan penyidikan kasus 338 340 merupakan satu kewajiban bagi polisi memilih atau alternatif atau keharusan membuat berita acara di bawah sumpah agar saksi-saksi tersebut walaupun tidak hadir di pengadilan dapat dinyatakan akurat keterangannya walaupun perkara itu menyangkut pasal 340 dan 388 saya memberi contoh langsung seperti saksi Dede dan Aib Aib Jaksa tidak bisa menghadirkan saksi sehingga hanya di bawah sumpah kejadiannya 8 tahun setelah mereka menjalani hukuman salah satu saksi yang bernama Dede mencabut keterangannya dengan alasan itu adalah merupakan rekayat dan arahan Ruhidiana saya persingkat pertanyaan saya apakah penting dan utama dalam kasus pembunuhan saksi di bawah sumpah lebih diutamakan oleh penyidik maupun jaksat dan hak sebentar ya sebelum dijawab tadi yang mencabut siapa aja yang disebut Dede Liga Akbar dan Teguh Dede kan belum hadir di persidangan baru Liga Akbar dan Teguh jadi Dede jangan dihitung dulu ya yang sudah memberikan keterangan dan sudah disumpah adalah Liga Akbar dan Teguh ahli jelaskan berkait dengan masalah maaf kita tidak menyebut nama orang itu tertentu begitu saya ahli hanya menyampaikan bahwa saksi saksi itu prinsipnya terdapat kualitas saksi dan kualitas kesaksianya saksi yang paling sempurna itu adalah saksi yang mengalami melihat dan mendengar jadi kalau saksi yang memiliki kapasitas yang sempurna kesaksianya dan dan kedudukan saksi keterangan kesaksian tersebut adalah saksi yang pokok dalam satu perkara bidana kehadirannya itu wajib dilakukan dan yang kedua kalau dia tidak mau hadir itu bisa dibidanakan karena dia menolak sebagai saksi dengan maksud apa maksud pengadilan untuk menemukan kebenaran matril dalam perkara bidana itu bisa terpenuhi kalau dia tidak hadir keterangan apakah bisa dibacakan keterangan kesaksianya di dalam berita acara ahli berpendapat keterangan sesuai dengan UHAP mengatur keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam sinang pengadilan bagaimana kalau keterangan saksi itu disampaikan sidang pengadilan berbeda dengan yang dimuat di dalam kalau keterangan saksi dimuat di dalam BAP itu ternyata tidak sama dengan yang dimilikan di pengadilan menurut hukum acara pidana KUHAB itu yang dipakai adalah yang ada diberikan dalam sidang pengadilan dengan asumsi bahwa kalau dia menyampaikan materi keterangan saksinya di sidang pengadilan bisa di crosscheck dan bisa diuji silang oleh terdakwa dan penasihat hukumnya oleh jaksa dan oleh majelis hakim oleh sebab itu keterangan saksi yang ada dalam sidang pengadilan itu adalah sesuatu hal yang penting jadi kalau itu benar ternyata saksi itu tadi konten keterangan kesaksian pematin keterangan kesaksian adalah menentukan dalam perkara itu ternyata dia tidak dihadirkan atau tidak bisa hadir dan seterusnya maka hakim bisa memerintahkan kepada saksi wajib hadir saya ulang lagi wajib hadir kalau itu tidak kalau dia tidak memberi keterangan orang bisa masuk penjara dihukum karenanya tapi kalau dia memberi keterangan orang itu tidak masuk penjara atau tidak terbukti serasa dan menyakinkan jadi keterangan saksi yang penting itu bisa menimbulkan akibat proses peradilan yang sesat dan menyesatkan dan juga bisa menimbulkan akibat seseorang masuk penjara karenanya nah oleh sebab itu hakim wajib menghadirkan saksi yang tipologi yang saksi seperti yang Ali sampaikan tadi nah oleh sebab itu saksi yang punya kualitas seperti itu itu tidak bisa dibacakan berita acaranya saja wajib dihadirkan maka KUHP itu mengatur bahwa saksi yang menolak untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana itu bisa dihukum karena dia menolak sebagai saksi padahal diketahui bahwa keterangan kesaksiannya itu menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana atau sebaliknya juga keterangan kesaksiannya penting karena dengan dia memberi keterangan itu seseorang tidak bisa terbukti melakukan tidak pidana jadi kalau tidak hadir maksudnya dia harus diberitahu bahwa harus dipaksa hadir bagaimana ahli sebutkan tadi hakim wajib menghadirkan itu melalui jasa penentut umum nah terkait dengan itu kalau misalnya saja orang mencabut kesaksiannya saksi mencabut kesaksiannya tadi ahli sudah sampaikan yang prinsip dasarnya boleh karena orang mencabut kesaksiannya memang kesaksian yang pernah diberikan itu ada mengalami kekurangan atau keteliruan atau mungkin ada intimidasi dari pihak-pihak lain yang membuat dia tekanan fisik dan non-fisik ya keterangan itu menjadi tidak benar maka dia akan meluruskan lagi oleh karena itu dia bisa punya hak untuk mencabutnya tadi ahli sudah sampaikan mencabutnya mestinya melalui proses peradilan tidak entah itu itu nanti prosesnya biasanya kalau ahli diminta karena belum ada proses pengadilannya bikin dong statement nanti disahkan di notaris bahwa anda dulu telah memberi keterangan palsu atau tidak benar pada putusan pengadilan halaman sekian sampai sekian dan seterusnya dikutip dan kemudian melalui kekuatan pengesan notaris tadi itu jadikan alat bukti untuk dalam proses sidang kalau ada proses peninjuan kembali ahli sampaikan seperti itu bagaimana kalau ahli itu maaf kalau saksi itu bertahan tidak mau mencaput keterangannya padahal diketahui bahwa keterangannya itu adalah tidak benar atau mengandung usul ketidakbenaran dan itu mungkin tidak ada paksaan atau tidak ada paksaan fisik maupun non-fisik ya keterangan kesaksian yang seperti itu itu masuk di dalamnya yang disebut sebagai orang yang mau memberi keterangan palsu di bawah sumpah tapi kalau dia mencaput berarti dia melakukan revisi atau sebut saja itu memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya maka dia mencaput yang lama mengganti dengan keterangan yang benar dan yang sebenarnya ini kan keterangan ahli terima kasih saudara ahli bagaimana jika ternyata keterangan tersebut adalah merupakan hasil dari satu arahan atau hasil dari suatu perintah intimidasi kekerasan penganiayaan baik itu justru orang yang akan dibebaskan dari tuntutan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena pada saat dia memberi keterangan kalau itu benar disebabkan karena adanya intimidasi atau jenis yang lain yang itu merupakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik maupun non-fisik maka orang itu yang tadi ahli sampaikan diberi penghargaan karena telah menarik mencabut keterangannya dan kemudian memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya maka itu akan membantu hakim dalam memutus perkara yang benar dan yang sebenarnya berdasarkan penemuan kebenaran material di dalam proses perkara itu demikian menurut saudara ahli kalau keterangan saksi atau terdakwa itu yang di depan di penyidikan atau di depan persidangan ya semua keterangan termasuk juga keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan saksi juga hal yang sama terdakwa juga hal yang sama demikian bagaimana jika para terdakwa mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian kemudian ketika didengarkan kesaksian di depan persidangan tapi majelis tetap menggunakan berita acara pemeriksaan di kepolisian sebagai copy paste untuk sebagai bahan pertimbangan dan putusan itu termasuk yang disebut sebagai kekhilafan hakim dalam proses itu jadi kalau memang benar seperti itu jadi kalau keterangannya sudah dicabut masih juga dipertimbangkan dalam proses itu berarti itu termasuk kalau sudah putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap itu termasuk bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses itu sehingga kekhilafan hakim yang mempertimbangkan keterangan yang sudah dicabut atau keterangan ahli BAP yang sudah dicabut masih juga dimasukkan menjadikan pertimbangan ternyata pertimbangan itu menguntungkan atau sebetulnya membuat putusan itu tidak yang benar dan tidak yang sebenarnya maka menurut ahli itu bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses pengambilan keputusan baik kami lanjutkan saudara ahli bagaimana jika majelis hakim tidak pertimbangan keterangan saksi lain sedangkan saksi tersebut ada di dalam tempat kejadian perkara dan keterangannya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim ya kalau itu adalah prinsipnya begini hakim pada saat pemeriksaan sudah mengklasifikasi saksi ini kira-kira keterangannya hubungannya dengan kasusnya seperti apa kalau itu benar keterangan saksi itu ternyata dia mengetahui ada di lokasi di tempat mana perbuatan itu dilakukan maka sebenarnya sudah dari awal sudah bisa disimpulkan itu saksi itu adalah orang yang mengalami langsung sendiri atau melihat sendiri atau mendengar sendiri tentang tidak pidana sedang terjadi jadi kalau dia misalnya sengaja disingkirkan untuk tidak dihadirkan berarti tadi Ali sudah sampaikan keterangan kesaksian yang berkualitas memiliki kekuatan pembuktian yang utama di situ tidak dihadirkan ya itu tadi bagian di dalamnya adalah tidak sesuai hakim itu tidak sesuai dengan standar dalam suatu proses pemeriksaan tadi Ali sudah sampaikan mestinya saksi yang seperti itu wajib dihadirkan dan hakim majelis hakim wajib untuk meminta kepada caksa dihadirkan saksi tersebut karena saksi itulah yang nanti akan memberikan keterangan yang menentukan apakah dakwaan caksa itu terbukti atau tidak terbukti sehingga hakim akan bisa menyimpulkan satu simpulan yang benar di atas kebenaran dari bukti-bukti yang ada pada saat proses pemeriksaan pengadilan pada saat itu demikian ketelan Ahli baik kami lanjutkan dengan berikutnya yaitu tentang tindak-bindana pembunuhan pertama kita ketahui dalam perkara sekat-kata ini ada pasal 340 dan 338 kami mohon Ahli untuk menguraikan tentang unsur-unsur dari pasal 338 dan 340 kemudian menyangkut alat-alat bukti yang memiliki kekuatan bukti primal alat-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sekundar dan alat-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bersiar baik Ahli perangkan kaitannya dengan pasal 338 dan 340 kalau itu penegakan hukum yang berhubungan dengan pasal 338 atau 340 maka kita harus mengetahui terlebih dulu 338 itu namanya adalah delik jenius dari seluruh pembunuhan yang ada dalam KUHB seolah lagi apa punya delik jenius itu adalah delik atau pasal 338 memuat kaedah dasar normal hukum pidana terkait dengan pembunuhan dari seluruh pasal-pasal yang didalamnya memuat pembunuhan oleh sebab itu untuk menegakkan pasal 338 dan 340 mestinya adalah penegak hukum harus memahami lebih dulu prinsip dasar tentang apa itu pembunuhan inti dari pembunuhan itu adalah sengaja merampas nyawa orang lain apa katanya merampas nyawa atau leven beruven merampas nyawa itu adalah ciri-cirinya adalah dia melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu membuat orang lain terampas nyawanya karena itu delik material maka intinya apapun perbuatan yang dilakukan yang intinya adalah membuat terampasnya nyawa orang lain yang membuat orang lain itu adalah mati maka disebut sebagai pembunuhan nah kalau itu diterapkan dengan pasal 338 itu konstruksi kesalahannya dalam bentuk kesengajaan biasa apartnya kesengajaan biasa kesengajaan biasa itu adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan jadi jadi kalau begitu niat melakukan pembunuhan langsung dilaksanakan itu namanya kesengajaan biasa atau kesengajaan biasa tapi tetap juga perbuatannya dilakukan itu tujuannya merampas nyawa orang lain yang menimbulkan akibat kematian kalau yang kedua adalah 340 itu agak sedikit berbeda kesalahannya adalah dalam bentuk kesengajaan tapi namanya adalah kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu tapi perbuatannya sama rampas nyawa orang lain nah pertanyaannya adalah bedanya apa konstruksi kesalahan dengan antara 338 dengan 340 perbedaannya letaknya pada kalau ke-38 adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah satu kesatuan tapi kalau 340 tumbuhnya niat dengan pelaksanaan terdapat jidat waktu yang memberi kesempatan berpikir kepada para pelaku mempertimbangkan antara melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya tapi pelaku telah memilih untuk melaksanakan niat jahatnya maka perbuatan pembunuhan tadi namanya adalah sengaja berencana nah karena itu sengaja berencana maka pembunuhan itu bermotif memiliki motif jadi setiap pelaku pembunuhan 340 itu mesti memiliki motif tujuan karena dia mempertimbangkan sedemikian rupa tadi Alis sebutkan untuk menentukan bahwa yang tidak dihabisi nyawanya itu atau dirampas nyawanya itu adalah orang tertentu kalau yang tadi spontanitas tadi agak sedikit berbeda bisa jadi karena ada situasi dan kondisi niat spontan untuk melakukan tindakan pembunuhan tapi kalau khusus untuk 340 maka jaksa juga harus bisa memberikan arahan di dalam pembuktian itu motifnya itu apa mesti harus jelas karena itu adalah direncanakan dipertimbangkan orangnya pun juga dipilih diantar sekian banyak orang hanya orang itu saja yang dituju nah itu berarti harus bermotif jadi kalau pembunuhan 340 harus bisa ada motif yang motif itu memberi inspirasi atau mendorong orang untuk melakukan tidak pidana pembunuhan baik yang kedua adalah pembunuhan 338 maupun 340 itu dirumuskan deniknya menjadi denik material nah dalam ciri khas dari material itu adalah rumusan yang dilarang dalam pasal 338 maupun 340 esensi pokoknya yang dilarang itu adalah timbulnya atau terampasnya nyawa orang lain apapun yang dilakukan dengan perbuatan itu saya ulangi lagi terampasnya nyawa orang lain nah oleh sebab itu dalam teori pembuktian dalam teori pembuktian maka terkait dengan pembunuhan 338 maupun 340 yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah matinya orang pertama harus ada orang yang mati disebabkan karena perbuatan orang lain yang kedua adalah bisa dibuktikan juga tentang kondisi situasi kondisi pada orang yang terampas nyawanya terampas nyawanya tadi atau sebetulnya itu korban saya ulangi lagi terampasnya nyawa atau kondisi yang ada di dalam tubuh ataupun keadaan sekitarnya yang ada di dalam pada diri korban itulah yang menentukan nanti dia itu melakukan dibunuh atau tidak dibunuh atau bunuh diri dan seterusnya sama-sama itu terampasnya nyawa orang lain tapi kalau itu dalam proses pembunuhan maka akan ada bukti-bukti tertentu yang bukti itu harus bisa dinilai dan disimpulkan bukti itulah yang menyebabkan orang itu mati karena terampasnya nyawa orang lain karena perbuatan orang lain jadi sebagai delik material harus dibuktikan lebih dahulu bagaimana cara membuktikan itu menurut ahli adalah karena yang memiliki kehalian membaca situasi kematian itu adalah namanya kedokteran forensik yang memiliki kehalian dalam bidang itu adalah kedokteran forensik maka dokter forensik yang bisa mengurai tentang kondisi atau keadaan korban yang telah meninggal tersebut apa yang dilakukan itu ahli tidak bisa mendalami sedalam-dalamnya yang ahlinya adalah kedokteran forensik yang dia harus melakukan namanya adalah otopsi terkait dengan korban dengan otopsi itulah yang mendapat disimpulkan ini mati karena apa sebarnya apa dan seterusnya itu bisa diterangkan oleh kedokteran forensik ini sebagai contoh saja ini contoh ya kasus yang lain supaya kita bisa menerangkan perbandingan itu yang ahli selalu kutip ini karena ini contoh yang bagus suatu saat terjadi kecelakaan di Garut ada seorang obnum tentara nyetir mobil nabraklah orang laki-laki dan perempuan sedang berponcengan begitu ditabrak terjunggal dan seterusnya terus kemudian si sopir ini obnum tentara ini merawatnya dan sebetulnya menaikkan ke mobil oleh orang masyarakat sekitar dikiranya dia mau dibawa pergi ke rumah sakit untuk dirawat untuk disembuhkan begitu eh ternyata begitu masuk ke dalam mobil tersebut ini dua orang korban tadi itu dibuang ke Kalici Sadani dan akhirnya nyangkut korban itu dan kemudian datangkanlah sudah diambil dan seterusnya datangkanlah ke dokteran forensik kesimpulannya apa dokter forensik mengatakan perempuan yang meninggal tadi matinya matinya terampasnya nyawa itu karena apa karena kecelakaan berdasarkan otopsi tapi giliran yang satunya lagi laki-laki matinya karena apa pembunuhan bencana pembunuhan ya pembunuhan kenapa pembunuhan karena begitu dibuang di Kalici Sadani itu organ tubuhnya di dalam itu masih ada unsur air pasir dan sebagainya artinya apa menurut teorinya disitu dibuang itu pada kondisi hidup karena kondisi hidup maka kemudian dia mati berarti matinya itu adalah karena air yang masuk di dalam perutnya dan disimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan karena dibuang ke Kalici secara sengaja maka lahirlah oleh penyidik dikualifikasi sebagai pembunuhan pencana siapa yang menentukan bukan penyidik yang menentukan pertama-tama itu adalah ahli forensik atau kedokteran forensik jadi kalau dalam kasus ini benar seperti apa yang Andi sampaikan tadi berarti kalau ada orang yang mati sebut saja dua orang yang mati ini maka mestinya paling pertama menentukan adalah kedokteran forensik yang memeriksa kondisi keadaan tubuh fisik lingkungan dan sebagainya yang di backup oleh ahli-ahli yang lain itu untuk menentukan matinya itu karena apa jadi itu yang menentukan nanti penyidik itu akan mengikuti arahan daripada proses itu kalau misalnya itu adalah mati oh ini mati karena kecelakaan karena tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya itu berarti itulah yang terjadi kondisi objektifnya seperti itu karena yang punya kompeten itu bukan penyidik yang kompeten itu adalah dokter kedokteran forensik yang melakukan otopsi dan mana maka lahilah visum et repertum visum et repertum itulah yang bisa membunyikan jenazah itu bunyinya apa itu adalah visum et repertum bukan penyidik seolah-olah lagi bukan penyidik jenazah itu seperti apa dan bisa menjadi pidana atau bukan pidana visum et repertum sehingga visum et repertum atau alat bukti surat ini menentukan tentang kondisi korban kalau tadi dalam peristua pembunuhan berahli seperti itu sehingga kalau itu benar bahwa itu adalah karena pembunuhan atau karena kecelakaan atau karena sebab-sebab yang lain tergantung bunyinya surat di dalam visum et repertum dalam kedokteran forensik tadi jadi yang pertama Ali sampaikan seperti itu sehingga dengan demikian arahan untuk masuk ruang mana itulah sumbernya dari kedokteran forensik sehingga dikandungkan Ali sampaikan pembunuhan itu peristua pembunuhan itu adalah dilek materiel harus ada orang mati orang mati berbunyi dia sebagai alat bukti adalah surat visum et repertum dari kedokteran forensik nah kalau kedokteran forensik sudah menyimpulkan sebab-sebab kematiannya dan seterusnya maka kedokteran forensik akan memberi informasi lanjutan mengenai hal-hal yang lain yang terkait dengan kematian seseorang ini pengalaman Ali pengalaman ahli ketika Profesor Lu'in Idris Almarhum itu juga memberi keterangan yang sama karena ahli orang pidana beliau adalah ahli kedokteran forensik nah kalau dia lompat pagar dari kewenangan yang dia sebagai kedokteran forensik sering kami telpon saya tegur Bapak telah melompuy batas Bapak harusnya menerangkan sebab-sebab kematian saja tapi jangan menyebut terlalu jauh tentang lanjutannya itu cukup aja itu aja tadi ini juga sama jadi kedokteran forensik itu yang menentukan jadi bukan pada kalau sudah itu dia menerangkan seperti itu sudah cukup andai kata dia menemukan gejala-gejala tertentu maka saya bilang jangan ke publik bisi-bisi aja dengan aparat penegak hukum supaya itu tidak diketahui publik karena apa harus dijaga itu rahasia rahasia korban rahasia korban harus dijaga karena itu bisa membuka air korban ini kami tegur itu karena apa alam arhum itu melampaui itu karena dia menjelaskan sebab-sebabnya dan hal-hal yang seharusnya tidak dikemukakan dikemukakan di situ padahal saya bilang itu mesinnya harus bisik-bisik sama aparat penegak hukum kalau tidak bikin surat resmi kepada aparat penegak hukum dan akhirnya itu kekeliruan kami tapi kan bisa dibuka iya tapi bukanya jangan kepada publik bukanya itu kepada tertentu nah atas dasar itu Ali sampaikan terkait dengan masalah pembunuhan pembunuhan tadi atau sebut saja lebih tepatnya kematian orang tadi seperti itu kalau sudah klaim pembunuhan Ali harus sampaikan bahwa ya dites dulu itu apakah hasil forensik itu menyatakan pembunuhan atau bukan pembunuhan jadi harus clear dalam konteks ini yang berikutnya yang bagian akhir tadi ditanyakan tentang bagaimana kualitas pembuktian dalam tidak pidana pembunuhan seperti itu kami akan jelaskan mungkin tadi kematian orang itu sebabnya bisa pembunuhan bisa non-pembunuhan ya itu nanti semuanya itu tergantung pada alat bukti nah alat bukti itu ada alat bukti itu ada tiga kriterium yang pertama adalah yang dicari oleh penyidik dan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana itu adalah namanya alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer apa artinya kekuatan pembuktian yang primer itu yang menentukan alat bukti yang menentukan bahwa yang menentukan bahwa satu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan kalau kematian kematian disebabkan karena apa itu adalah keterangan visum et reben tum dari kedokteran forensik jadi contoh kasus di Garut tadi begitu dia menerangkan ini karena pembunuhan tak ada satu pun yang membantah dan tak ada satu pun yang berani bertibat dengan dokter yang bersangkutan karena faktanya memang begitu maka alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer yang sekunder itu apa yang sekunder itu mem-backup visum et reben yang primer tadi visum et reben yang tadi yang primer yang mem-backup untuk itu itu namanya adalah alat bukti sekunder sehingga yang primer sekunder koneksi karena didukung oleh alat bukti yang sekunder dan yang ketiga namanya alat bukti tersier tersier itu mendukung lagi alat bukti yang sekunder dan yang primer sehingga atas dasar itu dalam teori pembuktian maka penyidik harus bisa membuktikan kalau hanya yang lain-lain itu mati karena apa menurut A dibunuh menurut B adalah di mukuli menurut ini itu belum bisa membuktikan yang bisa membuktikan adalah visum et reben sehingga dengan demikian yang ngomong itu karena apa itu namanya sekunder atau tersier jadi kalau hanya tersier saja itu gak bisa sebagai alat bukti yang sekunder saja juga tidak bisa menjadi alat bukti sehingga menentukan sesuatu itu apa yang bisa menentukan adalah alat bukti yang primer demikian keterangan ahli baik saudara ahli bagaimana jika alat bukti berupa visum itu dia mengambang artinya dalam perkara ini ada perbandingan dua visum pertama visum di rumah sakit gunung jati yang kedua otopsi di rumah sakit polri indera mayu hanya ada penambahan satu kematian tidak wajar kedua ditemukannya sperma tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA disitu persoalannya sehingga hanya kalimat satu kemudian diaksa mempedua satu perkara tersebut kemudian menuntut kuman mati diponis hukuman seumur hidup baik ahli jelaskan tadi ahli sudah sampaikan bahwa kalau terjadi dua alat bukti dengan objek yang sama sebut saja hasil pemeriksaan yang berbeda mengalirkan kesimpulannya yang berbeda sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et revertu mengatakan sebut saja kasus ini adalah A misalnya begitu ternyata visum et revertu yang dibuat oleh orang lain B kan tinggal di uji saja mana yang memiliki kekuatan itu sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga dulu kalau ahli rekomendasi dari IDI bagian kedokteran forensik mereka yang lebih netral saya kira itu bagi jalan penyelesaian yang terbagus kalau tidak itu secara proses penyelidikan kan bisa dites saja disitu mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat primer mana yang memiliki kekuatan yang sekunder seperti tadi kalau itu benar ada kalau ada sperma kan harus dites ini sperma benar ada atau tidak dan tes spermanya seperti apa dan kalau bisa dibuktikan lagi sperma itu milik siapa kan ada pelakunya sudah dikumpulkan semua dites mereka dengan sperma itu milik siapa dan seterusnya sehingga menjadi pasti kalau hanya oh ada sperma itu sperma kapan hari ini kemarin bisa atau kapan tertinggal di tempat itu itu kapan saya kira keterangan dokter tadi mestinya harus dilanjutin lagi bahwa itu karena apa sperma siapa dan seharusnya ada proses selanjutan kalau tidak ada proses selanjutan itu kalimat berita ada sperma saja begitu itu belum bagian daripada visum et repertum jadi kalau gitu apakah bisa dipakai kalau ahli perpendapat belum bisa dipakai kalau itu belum bisa dibuktikan spermanya itu milik siapa alat buktinya apa dan seterusnya kalau itu belum sampai disitu ahli berpendapat bahwa ya sperma itu belum bisa menjadikan alat bukti sebut saja kalau itu benar ada sekunder karena belum bisa memastikan kebenaran adanya sperma tersebut tapi terkait dengan masalah kondisi fisik saya kira itu mestinya karena berdasarkan objek yang nyata mestinya tidak boleh ada perbedaan disitu entah itu dari independensi rumah sakit kepolisian republik indonesia atau dia adalah independensi dari kedokteran bahkan sering ahli minta dari ide supaya bisa independensinya dalam proses pembuktian tersebut demikian keterangan ahli baik saudara ahli untuk bagian ketiga tentang tindak pidana penyertaan dalam pasal 55 saya minta saudara ahli menjelaskan tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ke 1 KUHP serta penerapannya dalam penegakan hukum baik ahli jelaskan begini jadi kalau itu suatu pelaku itu ternyata lebih dari 2 atau 2 orang atau lebih maka akan diselesaikan pelaku itu adalah berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke 1 atau ke 2 artinya apa dalam penerapan pasal 55 itu apabila terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh 2 orang atau lebih kapan 2 orang atau lebih itu digabung jadi satu sebagai orang yang melakukan tindak pidana penyertaan maka ahli konklusikan saja secara singkat harus bisa dibuktikan bahwa dalam penyertaan itu 2 orang atau lebih masing-masing mempunyai niat berbuat jahat satu jadi secara subjektif masing-masing harus bisa dibuktikan bahwa masing-masing memiliki niat untuk berbuat jahat atau ada mensreya untuk berbuat jahat dan karena dia masih dalam alam subjektif untuk dilaksanakan 2 orang atau lebih maka dia harus ada namanya mufakat jahat dengan orang lain yang sama-sama memiliki niat yang sama jadi secara subjektif harus dibuktikan mengenai 2 hal masing-masing memiliki niat berbuat jahat dan niat berbuat jahat itu disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama yang kedua secara objektif secara objektif itu harus ada hubungan antara kelakuan pelaku satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa sehingga semua kelakuan dipakai dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disepakati dan yang dituju artinya apa yang disepakati dan yang dituju kalau itu sudah disepakati dan dituju tindak pidana berarti dia pelakuannya mengarah kepada pidana jadi dengan pidana tadi kalau itu tidak akan pernah terjadi pidana kalau sudah kelakuan satu kelakuan yang lain dihimpun menjadi satu terjadilah tidak pidana kalau diambil kelakuan satu dengan yang lain maka tidak akan pernah terjadi kelakuan berarti dia ada hubungan sedetikan rupa antara kelakuan satu kelakuan yang lain untuk menimbulkan tidak pidana tapi kalau itu dia adalah berbuat yang spontan dia melakukan spontan misalnya ada satu kasus yang itu spontan tak ada hubungan satu dengan kelakuan yang lain secara subjektif objektif tidak ada itu kelakuan yang bersifat spontan maka dibedakan disitu bersama-sama melakukan kejahatan bahasanya berbeda dengan pembunuhan berencana yang dilakukan dua orang atau lebih berbeda maka kata-kata spontanitas lahirlah disitu namanya adalah spontanitas dalam melakukan kejahatan karena apa karena dia tidak ada niat jahat dan seterusnya itu spontan saja dia melakukan itu misalnya pengeroyaan secara bersama atau yang sering dikenal adalah melakukan provokasi sehingga orang berbuat kejahatan spontanitas menurut Ali demikian sehingga spontanitas itu tidak bisa dijalin menjadi pasal penyertaan dia memang harus spontanitas demikian keterangan Ali yang terkait dengan masalah hubungan kelakuan satu dengan kelakuan yang lain tambahan sedikit saudara Ali menyangkut pembuktian perkara pembunuhan dan kejahatan loritas yang berakibat matinya itu tolong jelas perbedaannya baik Ali sampaikan tadi sesungguhnya pembuktian matinya orang sama tadi Ali sudah sampaikan pembuktian matinya orang itu sama sama maksud jahatnya adalah dokter forensik akan membuat melakukan istilahnya bedah mayat dalam rangka untuk bisa memastikan sebab-sebab kematian itu karena apa jadi yang menentukan sesungguhnya kecelakaan atau pembunuhan itu dari pertama itu adalah kedokteran orang karena apa karena kalau bekas-bekas akibat tindakan yang sengaja kepada pelaku atau korban itu kalau itu pakai metode yang dipakai untuk menentukan dia adalah pembunuhan maka akibat-akibatnya juga itu mesti bekas-bekas tindakan pembunuhan proses-proses pembunuhan kalau itu ternyata adalah bekas-bekasnya itu bukan ada tindakan manusia secara sengaja seperti itu dan seterusnya menimbulkan akibat mati maka bisa dilihat dalam satu konteks itu bahwa oh itu adalah tindakan yang bukan karena pembunuhan mungkin juga karena kecelakaan lalu lintas dan seterusnya tadi Ali secontoh tadi menurut Ali selalu saya kutip untuk memastikan pentingnya namanya doktoran forensik dalam hubungannya dengan masalah kematian itu ada di situ jadi itu kalau dokter sudah mengatakan itu pembunuhan rencana atau pembunuhan karena apa tenggelam menghirup air mati berbeda dengan mati dibuang di air itu kalau orang awam oh dia mati mengambang karena apa karena dibuang kekali belum tentu karena yang ngerti itu adalah kedokteran forensik yang tadi juga sama ini kecelakaan atau pembunuhan kedokteran forensik yang menentukan jadi sebabnya apa dan seterusnya karena dalam ilmu kedokteran forensik saya berburu sama almarhum Pak Moenetris itu beda semuanya berbeda jadi dia lihat posisi darah juga berbeda lihat posisi ini semuanya berbeda dan dapat disimpulkan oleh ahlinya itu oh kalau ini adalah pembunuhan oh ini bukan pembunuhan oh ini karena kecelakaan dan seterusnya jadi menurut ahli demikian sehingga dengan demikian penyidik akan mengarahkan dari arahan ahlinya itu untuk melancar kalau itu kecelakaan bagaimana kecelakaannya kalau pembunuhan siapa pelakunya dan seterusnya itu adalah penyidik demikian ketelan ahli pertanyaan terakhir dari saya sepengetahuan saudara ahli berkaitan dengan sakatata apa kelemahan kelemahan dari penyidikan penuntutan dan putusan tersebut sehingga kita ketahui bahwa wakak polri sudah mengakui melalui wakak polri bahwa proses awal yang salah tidak dilakukannya scientific plan investigation sehingga menjadi kegaduan di masyarakat ada kecurigaan dan lain sebagainya kemudian tidak telitinya jaksa pengetahuan umum membuat P21 sehingga sampai hari ini pun masih tetap yakin bahwa melempar kepada hakim hakim sudah mempunis jalan satu-satu kami adalah melakukan upaya penyewaan kembali kira-kira apa saran dan pendapat yang menjadi masukan buat jaksa dan pengadilan terima kasih baik Ali sampaikan bahwa tindakan sakatata ini adalah benar ya daripada mengalami satu ketidakpastian itu dia ingin memastikan bahwa dalam perkara juga terjadinya pembunuhan berencana yang sudah diponis itu itu benar atau tidak benar diuji kembali melalui lembaga PK saya kira itu PK menurut Ali adalah benar nah sekarang tindakan PK itu prinsipnya adalah seperti tadi Ali sampaikan tiga hal tadi itu bisa dilakukan serata sama-sama mungkin juga tadi kalau dibilangnya hakim mempertimbangkan tidak cukup dan sebagainya itu telah terbukti adanya yang disebut sebagai kehilafan hakim kalau ternyata putusan A putusan B putusan C yang semuanya dikerangkum menjadi tidak pidana penyertaan kalau itu terjadi klas pertentangan satu dengan yang lain dalam proses pembuktian itu berarti terjadi namanya adalah pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain itu bagian daripada pengujian dalam proses permohonan PK ini kan penyertaan dan pernyataan penyertaan itu sebagai splicing berarti kalau splicing A B C D di splicing yang lain tidak di splicing splicingnya ini putusannya berdentangan atau berbeda dalam proses pembuktian dalam proses yang lain kalau menurut Ahli itu adalah bagian yang bisa diuji melalui proses PK dan yang terakhir adalah kalau itu benar terjadi adanya no fun kalau tidak salah dalam satu permohonan itu ada sepuluh no fun yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengajukan PK tinggal menunjukkan saja dalam sidang PK ini bahwa sepuluh no fun itu apakah bisa merontokkan argumen hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya kalau dia menjatuhkan misalnya saja itu adalah pasal 340 bisa tidak dibuktikan bahwa anak-anak tadi sebagian pelakunya itu dilakukan secara berencana memenuhi usur subjektif dan objektif atau tidak itu syarat karena di dalam hukum itu harus bisa dibuktikan kalau itu tidak bisa dibuktikan tiba-tiba pokoknya bersama-sama saja hubungannya tidak dibuktikan kelakuannya juga tidak dibuktikan menurut Ali itu belum cukup bukti karena ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa material menurut lakukan turut serta melakukan atau dia penganjuran kalau itu tidak dibuktikan tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan bersama-samanya seperti apa ini yang pasal yang mananya bersama-sama itu namanya adalah dakwaan yang kabur kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini jaksa bersama-sama tapi tidak dibuktikan hakim si ah ini apa perannya ini apa perannya di dalam pasal 55 itu itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga sehingga statusnya menjadi tidak jelas jadi oleh sebab itu itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa jadi itu menurut ahli yang kedua itu adalah yang tadi adalah mengenai penerapan pasal 55 itu patut ditanyakan kembali untuk diuji melalui lembaga pra-perakil ada enggak bukti yang menyatakan ada korelasi antara pelakuan satu dengan pelakuannya lain sedemikian rupa sehingga terjadilah akibat orang mati karena itu jadi kalau itu tidak bisa dibuktikan saya mohon maaf bahwa bersama-samanya itu karena orangnya ada kumpul bersama dilakukan begitu tidak bisa diurai dia sebagai pelaku apa dalam satu konteks proses pembunuhan itu dan yang terakhir saya alih sampaikan terkait dengan nofum nofumnya apa kalau saya tadi adilah membaca dalam nofum itu tinggal ngetes saja dengan nofum itu benar enggak bahwa itu ada pembunuhan yang dilakukan secara berencana seperti ahli terangkan tadi atau dia adalah bahwa kematian seseorang berdasarkan visum yang diajukan dalam nofum itu adalah bukan karena tidak pidana pembunuhan tapi karena adalah kecelakaan berdasarkan bukti-bukti dan olah visum etrepertum yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh kedokteran forensik saya kira itu sudah bisa membuktikan itu sebabnya itu karena apa kalau kita membaca terus kemudian ada foto yang di dalamnya foto itu bukti sekunder primernya adalah dokter yang memeriksanya itu berarti sudah ada bukti yang memeriksakan itu adalah alat bukti primernya foto dan lain sebagainya keterangan dan sebagainya saksi dan sebagainya itu sekunderinya jadi kalau yang seperti itu kurut ali satu persatu bisa diurai di dalam sepuluh alat bukti yang diajukan permohonan tersebut dan itu bisa disimpulkan nanti akhir daripada proses pemeriksaan itu bisa disimpulkan keterangan adik demikian saudara ahli dalam perkara anak sakatatal sejak dalam proses awal tidak ada proses penyelidikan langsung penangkapan dan naik ke penyelidikan kemudian terdapat fakta terjadinya penisaan dan pemeriksaan anak sakatatal ketika dipersidangkan diperiksa lebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi menurut saudara ahli terhadap putusan seperti ini apa pendapat ahli baik ali jelaskan dia mau anak maupun dewasa prinsipnya sama karena guhak mengaturnya demikian sebelum orang itu menjadi terlapor maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan penyelidikan jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang persamputan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyelidik karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang terlapor dilaporkan itu atau dilaporkan atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana kalau ternyata belum ada seperti itu dipastikan dia berbuat kejahatan langsung lompat kepada penyelidikan itu juga tidak boleh tadi ahli sekatakan itu melanggar hak seseorang yang dinyatakan ya sebagai terlapor jadi kalau begitu kalau tidak ada proses penyelidikan lompat kepada penyelidikan menurut ahli adalah penyelidikannya itu tidak syah karena apa penyelidikan itu memulai tindakan dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan jadi kalau tiba-tiba tidak ada pemuresan awal tadi entah kelakuan yang mana yang dipakai tiba-tiba lompat menjadi sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ahli adalah lompat langsung penyelidikan adalah tindakan yang tidak syah karena apa karena tidak melalui jalur prosedur prosedur hukum yang memenuhi hak-hak seseorang sebagai terperiksa oleh sebab itu follow up tindakan lanjutnya tetap saja menurut ahli adalah itu adalah proses-proses yang mendasarkan kepada keputusan yang tidak syah menurut ahli demikian sehingga orang bisa terbukti di sidang pengadilan sekalipun andai kata benar bisa dibuktikan kalau tahapan-tahapan prosedural itu tidak dipenuhi ya tetap saja prosedurnya itu adalah tidak syah ingat masih di dalam dokternya seorang tersangka itu punya hak untuk diproses secara adil namanya itu hak memperoleh proses peradilan yang adil fire trial dan keadilannya adalah keadilan seorang terlapor tersangka itu adalah keadilan prosedural maka dia harus secara prosedur diperlakukan secara adil jadi kalau itu prosedurnya tidak melalui tahapan-tahapan proses penyidikan sebagaimana ditentukan dalam UHAP menurut ahli adalah tindakan itu ya proses yang tidak adil dan itu pertentangan dengan aturan hukum dalam UHAP demikian terima kasih baik ali sudah begitu saya kira sama jadi itu menarik pertanyaannya karena apa karena prinsipnya tidak pidana dilakukan oleh anak itu tunduk pada hukum peradilan anak sehingga dengan demikian kalau di dalam undang-undang anak sudah diatur tadi sudah dikutipkan tadi pasal 80 ayat 2 itu sudah dikatakan itu adalah masuk dengan kualifikasi itu seharusnya adalah anak diproses secara anak dalam kapasitas sebagai anak dan melalui pasal-pasal yang mengatur tentang anak tidak bisa digeser menjadi pasal KUHP karena tadi sudah benar itu adalah harus diutamakan itu pelakunya anak dari awal sesungguhnya itu sudah prosedur yang atau unprosedural tidak sesuai dengan prosedur kalau anak ya anak tapi kalau undang-undang anak diperlakan hanya untuk anak tidak untuk orang dewasa tapi sebaliknya juga sama juga kalau ada orang dewasa juga tidak bisa masuk pada peradilan anak oleh sebab itu kalau benar itu adalah proses bahwa itu pelakunya masih anak-anak dan semua pelaku adalah anak-anak berarti anak-anak itu harus dilakukan dengan hukum anak melalui peradilan anak saya ingin terangkan lagi dalam konteks ini meskipun dia proses dan prosesnya melalui peradilan anak tetap juga hukum acaranya tetap menghormati namanya hukum acara itu sama pembuktiannya sama dan seterusnya itu sama kalau tadi Ali contohkan masalah pembunuhan pembuktiannya sama kalau ada kematian membuktikannya sama ini pembunuhan atau bukan semuanya sama cuma dia diproses melalui proses peradilan anak jadi kalau diproses peradilan anak itu bukan berarti digampangkan misalnya begitu tidak bisa tetap harus dibuktikan standar pembuktian tentang pembuktian kalau itu pembunuhan ya standar pembuktian pembunuhan kalau tidak terbukti pembunuhan karena matinya orang bukan karena perbuatan terdakwa ya harus dinyatakan bahwa itu terdakwa tidak bisa dibuktikan pernah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban dan seterusnya jadi prinsipnya secara hukum adalah sama nah apakah itu menjadi bagian daripada kekilapan hakim kalau menurut Ali dari awal sudah salah dalam proses penyidikan sudah salah karena itu melibatkan anak tapi jangan karena gregetnya luar biasa kemudian disimpangi semua juga tidak boleh tetap saja anak ya anak proses anak dan anak mestinya dalam proses penyidikan itu harus sudah dimulai tapi kalau kemudian ternyata pada bagian akhir itu ternyata adalah anak tadi diproses prosesnya seperti hukum dewasa terkait dengan pasal 340 Ali berpendapat proses anak dengan proses itu namanya proses prosedur 340 itu menurut Ali adalah tidak tepat dan itu bagian daripada kekilapan hakim dan kekeliruan dalam proses penuntutan demikian saya lanjutkan berhubungan dengan motif yang ahli sampaikan tadi dalam perkara ini yang menjadi motif adalah kita dan ditolak diperkas lain menyampaikan kita anti ditolak dipernyataan lain disebutkan kita pedi ditolak nah kemudian ketiga orang ini sampai sekarang DPU dua orang lainnya dinyatakan piktif menurut ahli ketika yang menjadilah terbelakar menjadi motif itu tidak ada dan ternyata piktif apakah pintar-pintar ini bisa dikatakan rekayasa atau kalur baik ali jelaskan secara prinsip begini tadi ali sudah sebutkan khusus untuk pembunuhan berencana pasal 340 adalah itu bermotif bermotif itu artinya pelaku memiliki motif nah ini karena dilakukan secara bersama-sama jadi pertanyaan kalau dilakukan secara bersama-sama motifnya kira-kira apa kalau itu dilakukan secara pribadi terang sekali motifnya mungkin kalau ada penyertaan yang lain barangkali agak jelas motifnya kalau ini secara rame-rame begitu banyak itu apa sama motifnya mereka cinta ditolak pesannya begitu apakah sama seperti itu emangnya dia harus menerima cintanya sekian banyak orang itu jadi kalau itu dibuktikan menurut ali agak sulit nah atas dasar itulah ali berpendapat bahwa kalau itu sulit untuk ditarik motifnya seharusnya pasar 340 tidak bisa diterapkan di dalamnya karena apa seulangi lagi 340 harus ada motif karena berencana itu mesti motif karena akan diseleksi semuanya tapi kalau orang lain itu ternyata pelakunya banyak orang apa motifnya semuanya sama kalau tadi ada 2-3 orang motifnya sama apakah itu semuanya pelakunya juga motifnya sama ali berpendapat bahwa itulah yang ali sampaikan bahwa kalau itu tidak bisa ditumpukan motif untuk menyatukan bahwa dia melakukan tidak pidana pembunuhan perencana ya seharusnya dia tidak bisa dikenakan pasal 340 karena motif yang menyatukan itu adalah tidak ada demikian yang menunjukkan yang tidak menunjukkan siapa pelakunya nah yang saya tanyakan ke Adi apakah alat bukti yang ini bisa melainkan sesuatu perkara bisa dinaikkan atau bisa diputus dengan pidana apalagi ini pidana seumur hidup baik Ali jelaskan begini kata-kata bahwa pembuktian minimum itu sebenarnya sudah yang sudah menjadi baku sekarang ini dalam proses penyelidikan tadi sudah Ali terangkan penyelidikan juga Ali sudah terangkan itu mendasarkan pada dua alat bukti yang cukup yang menjadi pertanyaan dua alat bukti alat bukti apa seperti Ali sampaikan dua alat bukti itu adalah alat bukti yang memiliki alat bukti yang disebutkan di dalam pasar 1842 plus undanggang TE diperoleh secara syah dilakukan oleh penyidik yang punya kompeten mau menang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini dan yang terakhir adalah alat bukti tadi memiliki kekuatan pembuktian yang primer meskipun dua tapi primer untuk unsur pokok pokok dilik yang dituju jadi kalau unsur pokok dilik yang dituju adalah 340 tadi Ali sudah sampaikan berarti yang pertama alat bukti tadi adalah masalah kondisi korban yang meninggal dunia tadi tentang kondisinya seperti apa fisiknya seperti apa semuanya diterangkan oleh kedokteran forensik ya tadi Ali sebenarnya memberi contoh tandingan atau perbandingan seperti Ali sampaikan tadi jadi itu yang menentukan siapa kedokteran forensik maka kedokteran forensik lah berdasarkan bukti-bukti yang ada dia akan dapat menyimpulkan ini itu adalah pembunuhan ini adalah bukan pembunuhan ini adalah kecelakaan atau yang lainnya ini semuanya adalah berbasis pada alat bukti forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensik atas dasar itulah tadi Ali sampaikan bahwa kalau itu tidak ada dua alat dua alat bukti pokok untuk tindak pidana pokoknya itu unsur pokok demi itu ya semestinya dia belum bisa untuk memastikan bahwa itu adalah tadi tindak pidana pembunuhan mestinya harus diklarifikasi lebih dulu secara objek tadi ini buktinya apa yang kedua alat bukti tadi kalau saya simpulkan dari apa yang sudah diterangkan tadi dan dokumen yang permohonan PK itu ternyata alat bukti yang memastikan bahwa ini terjadi bukan karena pembunuhan kalau misalnya simpulkan itu benar bukan karena pembunuhan berarti mesti itu terjadi karena faktor-faktor yang lain atau sebab-sebab yang lain yang bukan pembunuhan berencana nah atas nasar itu Ali berpendapat bahwa ya kita balik lagi kepada pembuktian tadi bahwa ini perkara ini apa kuncinya pertama adalah kondisi objektif dari korban korban atau orang yang meninggal dari itulah yang bisa disimpulkan itu sebabnya karena apa itu adalah hasil visum et reperto demikian menurut Ali sedikit lagi nah terus kenapa hakim tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu adalah kejahatan pembunuhan berencana balik lagi Ali sampaikan seharusnya hakim berbasis pada fakta hukum bukan opini hukum dan juga bukan opini publik kalau fakta hukumnya mengatakan bahwa itu A ya katakan itu adalah prosesnya A tapi kalau ternyata itu tidak dilakukan oleh hakim itulah namanya bagian daripada kekhilafan hakim dalam menarik proses alat bukti dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana ini demikian ya saudara ahli kita mengenal pasal 184 Puhak disitu ada dijelaskan disebutkan lima alat bukti kami sangat miris melihat fakta yang ada kami melihat hanya satu alat bukti yang ada merupakan kesaksian itu pun dalam bentuk persangkaan ini fakta ketika kami mempelajari berkas nah menurut pendapat ahli disitu dengan minimnya alat bukti itu apa kira-kira ada bahasa kemungkinan ya yang dipakai penyidik ataupun penegak hukum untuk mencari bukti lain yang bersangkutan dan relevan seperti tadi bukti bisut tidak relevan bukti ada batu ada kendaraan yang tidak punya relevansi terhadap pembuktian dalam perkara ini baik ahli jelaskan memang tadi ahli juga sudah menyampaikan bahwa prinsip dalam konteks perkara ini yang dimohonkan PK ini adalah urusan pembuktian pembuktian terjadi terjadinya akibat mati itu karena apa yang satu mengatakan itu dalam putusan pengadilan menyatakan itu karena pembunuhan berencana tapi ahli tadi sudah sampaikan bahwa kalau itu pembunuhan berencana semestinya seharga bukti-bukti pendukung untuk mengaraksana tadi misalnya pembunuhan lebih dahulu mestinya didukung oleh namanya 1840 alat bukti itu kalau di pickup lagi bisa juga ditambah satu lagi namanya alat bukti apa namanya bukti elektronik itu dalam undang-undang IT jadi kalau itu sudah enam atau paling tidak dengan alat bukti yang ada di dalam itu ternyata itu tadi disimpulkan bahwa itu hanya keterangan saksi saja jadi keterangan saksi itu kualitasnya banyak sekali tadi ahli sampaikan contohnya tadi ahli katakan bahwa yang bagus itu apa dia yang mengalami dia yang melihat dia yang mendengar tapi kalau saksi itu hanya mendengar saja itu bias apalagi dia mengatakan mendengar dari omongan orang lain bahwa orang lain ngomong begini itu level level 3 itu gak ada kekuatan pembuktian sama sekali bahkan satu keterangan saksi saja tanpa dibik apulai alat bukti yang lain itu adalah bukan keterangan saksi dan tidak dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana sehingga dengan demikian ahli sampaikan bahwa kalau misalnya putusan mahkamah putusan pengadilan itu membuktikan bahwa belum ada kecukuan bukti bahwa itu untuk mentapan usur-usur tidak pidana tadi itu tidak ada kecukuan bukti maka di dalam proses PK inilah yang harus bisa menunjukkan bahwa itu belum ada bukti karena itu simpulan yang dilakukan oleh hakim adalah dalam putusan itu adalah namanya bagian daripada kekilapan hakim satu lagi terakhir dari saya berhubungan dengan asas perintah tertulis kita tahu dalam perkara ini terjadi proses penangkapan tanpa ada perintah tertulis dan dalam hal bukan tertangkap tangan terima kasih jadi istilah bahasanya sesungguhnya kata perintah itu mesti dihindari karena sekarang adalah proses pembuktian kalau proses ada suatu laporan ada kasus kan nanti akan ditunjuk dalam manajemen penyidikan kan siapa yang ditunjukkan penyidik untuk bisa memproses laporan itu jadi kalau sudah proses laporan itu kan gak boleh ada perintah-perintah dan yang lain kalau bahasa Ali sering Ali katakan bahwa penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara sebut saja misalnya pembunuhan ini misalnya begitu atau kematian dua orang ini misalnya begitu dia kan harus kalau sudah ditunjuk dia clear bahwa dia hanya demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa dia akan melakukan tindakan proses hukum jadi kalau dia melakukan tindakan proses hukum itu sama artinya penyidik yang ditunjuk tadi yang ditugas untuk memproses ini itu dia adalah menjalankan namanya kekuasaan kehakiman pada level eksekutif saya ulangi lagi penyidik tadi adalah menjalani kekuasaan pada level eksekutif untuk melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kematian dua orang tadi nah atas dasar itu maka ketika dia menjalani kekuasaan eksekutif kekuasaan kehakiman dalam nilai eksekutif maka penyidik tadi harus tunduk kepada pasal 24 undang-undang dasar 45 artinya apa itu seperti hanya kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh yudikatif oleh hakim kalau itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh eksekutif dibebankan kepada penyidik maka penyidik harus hanya tunduk kepada sumpahnya dan dia tidak boleh ada perintah-perintah karena apa pemegang kekuasaan kehakiman itu bebas dari kekuasaan manapun termasuk diantaranya bebas dari kekuasaan atasnya sehingga dia hanya mengabdi kepada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha besar menurut Ali demikian sehingga kalau itu dia berbuat karena perintah-perintah dan perintah itu ternyata menyimpangi dari prinsip-prinsip di dalam UHAP dan juga undang-undang kekuasaan kehakiman ahli berpendapat seorang penyidik wajib menolak perintah itu wajib menolak perintah itu karena apa seorang pemegang kekuasaan tidak boleh dipengaruhi istilah bahasanya merdeka dari kekuasaan manapun demikian juru bicaranya empat orang ya silahkan putih satu dari saya saudara hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik meninggal karena patah tulang tengkorak belakang BAP pelapor mati karena ditusuk samurai jaksa P21 dan dakwaan sesuai BAP pelapor putusan sesuai dakwaan jaksa pertimbangan di halaman tujuh-tujuh itu sudah menjelaskan mengenai meninggal karena patah tulang tengkorak belakang pertimbangan di majelis hakim di halaman 93 menyatakan menusuk menusuk perut korban Muhammad Rizky bagaimana pendapat ahli dengan fakta seperti ini dan semuanya tertuang di dalam putusan obat 16 baik ahli jelaskan itu tadi seperti ahli sampaikan bahwa kalau itu ternyata sebab kematian saja sudah berbeda-beda seharusnya penyidik dari awal mengklarifikasi lebih dulu mencari informasi atau mulakan penyidikannya mendalam mengenai sebab itu karena apa kalau ada dua sebab atau tiga sebab dan sebagainya tetap aja penyidik harus memastikan sebab karena sebab itu tunggal jadi tidak ada ditambah-tambah tidak ada mestinya sebab yang mana yang menentukan seseorang itu meninggal dunia atas dasar itulah maka itu bagian daripada ketika itu dinyatakan itu sebabnya masih banyak itu menunjukkan bahwa proses penyidikan belum selesai lengkap dan berakhir sehingga dengan demikian kalau itu dikongklusikan itu sebab itu karena misalnya saja tindakan pembunuhan itu juga belum bisa berakhir makanya kalau itu terjadi seharusnya pada awal tadi Ali sudah sampaikan orang mati itu karena apa jangan dikonstruksi pikirannya pembunuhan sebab itu yang keduanya maka dari akibat kepada sebab teorinya kan begitu teori pembuktian dari akibat kepada sebab akibatnya itu mati kondisinya seperti apa dan seterusnya barulah kemudian mencari sebab nah untuk menguji validitas sebab tadi diuji kembali apakah sebab itu yang menentukan akibat itu atau bukan kalau akibat disebabkan akibat itu karena sebab sebab diuji kembali menimbulkan akibat baru itu sohe mesti sebabnya adalah satu tapi kalau itu sebabnya dua misalnya saja itu dicelurit atau dibacok misalnya begitu dites lagi kepada objeknya benar gak dia luka karena bacokan kalau dites luka bukan karena bacokan dan itu ahli kedokteran kurensi menyatakan bukan karena bacokan karena apa namanya kepalanya itu retak disebabkan karena proses-proses atau retak ya berarti dia karena kepalanya retak kalau ditarik kembali menjadi sebab sebabnya karena kepala retak maka orang itu meninggal balik kembali benar gak itu karena retak kepalanya meninggal jadi cuma satu tidak mungkin dua tidak mungkin tiga nah satu itulah tadi namanya alat bukti yang menentukan satu itulah namanya alat bukti primer yang menentukan itu sebab karena apa jadi kalau itu masih dua masih tiga harus sampai pada satu jadi alih demikian sehingga dengan kalau alat bukti satu tadi itulah namanya alat bukti primer seperti contoh kasus di Garudani Kaliji Sajari demikian satu lagi ahli mohon maaf dengan adanya tidak ada kesesuaian antara hasil visum tetapi jaksa mengamini hanya dari BAP pelapor kemudian juga hakim mengamini sesuai BAP pelapor karena rangkaian peristiwanya pada akhirnya yang tertuang dalam dakwaan maupun tuntutan itu dari BAP pelapor tetapi ternyata di dalam tiga berkas itu juga ada persoalan pada dakwaan sakatatal itu PG yang dalam prafit dibebaskan turut memperkosa kemudian di dalam berkas lain yang dewasa dakwaan jaksa penuntut umum PG hanya merabah-rabah dan pada akhirnya sakatatal di ponis lapan tahun yang tujuh terpidana lain seumur hidup menurut ahli apakah ada istilah peradilan sesat dalam perkara ini baik jelaskan yang terkait masalah tadi pembuktian saya kira itu tadi sudah benar pembuktian itu harus lebih pasti lebih dahulu lebih pasti lebih dahulu sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka atau alternatif-alternatif yang lain kecuali yang satu itu kalau yang satu tidak ada maka muncullah tadi pembuktian berdasarkan praduga-praduga tadi Adil Zulah terangkan bahwa penyidik dalam hal ini adalah independen menjalankan kekuasaan kehakiman dalam ilai eksekutif maka dia adalah hanya mengacu pada demi keadilan berdasarkan Tuhan Yama Esa demi tegaknya hukum dan keadilan namanya adalah tepas dan hukum yang adil jadi kalau dia adalah untuk kepada kalau itu tunduk kepada keterangan pelapor semuanya ya buat apa ada penyidikan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau semuanya tunduk pada pelapor mungkin pelapornya itu adalah orang yang berpengarul misalnya begitu ya buat apa ada penyidikan kalau tidak kalau jadi kalau benar bahwa itu adalah semuanya mengacu pada pelapor nah itu artinya buat apa ada penyidik dalam konteks itu justru penyidik itu melakukan penyidikan tadi dikatakan ini perbuatan pidana atau bukan tadi Adi sampaikan disitu jadi diperiksa lebih dulu korbannya seperti apa ini perbuatan pidana atau bukan dan kalau perbuatan pidana kira-kira yang patut disangkan pasal berapa pasal apa atau pasal berapa jadi jelas tapi kalau tiba-tiba prasunsi adalah pelapor mengatakan ini pasal pembunuhan maksudlah dia pembunuhan udah salah disitu artinya penyidik sudah tidak independen menjalani kekuasaan kehatiman yang tidak merdeka dari kekuasaan manapun karena dia kekuasanya adalah ada pada pelapor jadi mesinnya adalah kalau pelapor melakukan pembunuhan diperiksa lebih dulu kondisi kurban seperti apa ini semua apa itulah yang ahli yang menentukan ini perbuatannya itu pembunuhan atau bukan jadi kalau itu tidak dilakukan ini pokoknya pembunuhan maka semuanya yang terkait dengan urusan korban digeser menjadi pembuktian para perkara pembunuhan menurut ahli itu adalah berdentangan dengan proses penyidikan yang harus independen atau merdeka dari kekuasaan manapun atas dasar itulah maka kalau dia tunduk kepada pelapor ditentukan oleh pelapor semuanya pelapor yang menentukan yang tadi sudah saya ngomong buat apa ada penyidikan oleh penyidik kalau itu ternyata penyidik mengikuti semuanya itu bahkan jaksa juga ikut-ikutan mengikuti itu ya buat apa ada jaksa penuntut umum itu kan jaksa penuntut pribadi namanya bukan penuntut umum kalau penuntut umum wakili kita semua Republik Indonesia ini nah atas dasar itulah ahli berpendapat hakim pun juga sama kalau hakim mengikuti laporan dari pelapor tadi sama juga seperti itu jadi tidak ada namanya kekuasaan yang merdeka dari kekuasaan manapun nah menurut ahli itulah yang harus dievaluasi dalam satu konteks perkara ini agar supaya jika itu benar jika itu benar bahwa prosesnya harus dievaluasi kembali dari mana ahli tadi katakan dari proses penduktian awal tadi dilacak diruntut apakah prosedur-prosedur ini sudah ditaati belum kalau belum ya harus dipatahkan terlebih dahulu bahwa ini adalah tidak boleh menghukum orang disebabkan karena bukti-bukti yang tidak sohih tidak-tidak sohih dan prosesnya tidak sohih melanggar proses prosedural apa tadi keadilan prosedural atau paitrial dalam proses hukum ini menurut ahli demikian ya kesimpulannya apakah peradilan itu sesat atau tidak sesat kalau ahli menyimpulkan bahwa peradilan ini tidak mendasarkan pada kebenaran material dalam proses pembuktian perkara demikian atau dapat dikatakan ini merupakan satu rekayasa penyidik dan pembuktian ya sesungguhnya tadi ahli katakan penyidik itu independen menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eskutin dia tidak boleh diintervensi biar manapun karena bahasanya undang-undang dasar 45 itu merdeka dari kekuasaan manapun jadi kalau dia mau diintervensi itu salahnya penyidik juga salahnya jaksa juga salahnya yang lain juga kalau dia mau diintervensi jadi harus merdeka dari kekuasaan manapun ingat dia hanya mengabdi kepada Tuhan demi keadilan pada Tuhan yang mahasiswa demikian ya ini ahli pertanyaan terakhir dari teman-teman yang menanyakan disini pada peristiwa 2016 itu ada dua jenis peradilan peradilan anak dan umum dewasa sedangkan sama kita ketahui bahwa masa waktu persidangan mulai penahanan penangkap penahanan dan perpanjangan penahanan itu ada batas waktunya dalam perkara sakatata yang kita anggap dengan pembuktian yang minim apakah ini merupakan satu celah kekurangan kelemahan dari undang-undang kita atau mungkin dari kebijakan penuntut umum maupun penyidik sehingga perkara anak ini lebih dulu digelar hanya dalam tempo kurang lebih dua minggu harus putus sedangkan perkara dewasa P21-nya itu Desember 2016 sedangkan perkara anak sakatatal itu bulan Oktober aja udah selesai tingkat kasasi nah maksud saya maksud kami ya saudara Ali apakah ini merupakan celah buat kita karena putusan pengadilan dewasa itu mengikuti putusan anak semua yang tidak maksimal baik pembuktian maupun saksi-saksi demikian baik Ali jelaskan begini ini kan pasalnya kan pasal 55 kalau teorinya adalah pasal 55 itu diadili secara bersatu pertama dalam satu dakwaan tidak di-split scene kalau di-split scene menjadi membingungkan karena yang satu pembuktian karena dibaco ini karena ini itu karena konsekuensi dari ini dipisah-pisah kalau ini dijadikan satu itu akan menjadi terang penderang itu bahwa ini sebabnya itu karena apa jadi kan gak mungkin ada satu putusan langsung disebabkan karena dua tiga kalau ini terhadap ini karena ini terhadap ini karena ini kan gak ada kesamaan dalam proses ini nah oleh sebab itu Ali sampaikan bahwa yang seharusnya kalau ini diproses berdasarkan pasal 55 nanti jaksa kan punya alasan kan punya kebenaran untuk men-split ya split itu membuat proses peradilan itu tidak adil atau tidak kalau itu split sing membuat peradilan tidak adil ya seharusnya jangan dilakukan itu split sing tapi kalau itu membuat peradilan adil ya split sing nah maksud Ali adalah satu bahwa proses perkara ini berlutupan istilah bahasanya adalah ruwet dalam konteks pembuktian itu karena dari awal sudah menunjukkan keruwetan itu disebabkan karena proses pembuktian terhadap jenazah atau sebut saja itu korban itu sudah berdasarkan prasangka-prasangka kalau kemarin diserahkan sepenuhnya kepada kedokteran forensik dan penyidik harus percaya kepada kedokteran forensik itu barangkali proses-proses ini menjadi clear clear pertama adalah apakah ini perbuatan pidana atau bukan clear yang kedua kalau itu bukan perbuatan pidana ini perbuatan apa dan kalau itu perbuatan pidana perbuatannya apa itu sudah clear pada tahap pertama kalau itu sudah tadi disebutkan hasil-hasil itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang benar dan tadi kalau itu benar dikutip oleh mahkamah atau pengadilan hakim juga mengutipnya ada dua sebat dan sebagainya itu menunjukkan terjadi keruwetan dalam proses itu menjadi ketidakwajaran dalam proses itu jadi kalau ahli berpendapat bahwa ya sebaiknya kita dengan membuka hati yang lapang membuka kembali perkara itu diawali dari proses penilaian terhadap fakta objektif terhadap korban apakah dia disebabkan karena perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana dan seterusnya dan seterusnya menurut ahli demikian sehingga dengan demikian kalau ditanya apakah ini momen untuk melakukan perbaikan kalau menurut saya menurut saya adalah semuanya proses peristiwa itu buat kami adalah harus menjadi perbaikan untuk dilakukan perbaikan seperti ahli contohkan contoh yang bagus apa kasus tadi adalah hasil visum et revertum oleh kedokteran kurensi dalam kasus buang orang tadi clear sudah karena apa dia tidak punya kepentingan apa-apa tidak tunduk pada pelapor juga tidak mau tunduk pada pelapor objektif oh ini mati karena dibuang kekali ini mati karena kecelakaan clear karena dia tidak ada apapun kalau sudah ada interest apapun pelapor semua yang menentukan emangnya penyidik tidak ada melakukan penyidikan tadi ahli sudah sampaikan seperti itu demikian keterangan ahli kelengkapannya terima kasih saudara ahli kebetulan saudara ahli ini dulu adalah dosen S2 S3 kita yang dimana tidak pernah absen terus teman-teman di kampus mengatakan bahwa kok gak pernah gak absen tapi manfaat ilmu beliau buat teman-teman mahasiswa salam hormat kami semoga kesaksian bapak bermanfaat buat Saka dan kita semua terima kasih terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia selamat siang terus sebelumnya salam hormat dari kami tunggu kehormatan dan kesempatan yang luar biasa bisa ketemu di forum Yang Mulia ini dengan Profesor cuma ada beberapa yang ingin saya mungkin ingin saya minta pendapat dari Profesor yang pertama saya ingin menanyakan mengenai upaya-upaya hukum yang dilakukan terhadap penuntutan ataupun penyidikan saya ingin bertanya apa sih perbedaan mendasar dari PK kasasi dan kemudian pra-peradilan itu dulu baik Ali jelaskan kalau PK tadi sudah Ali sampaikan alasan mengapa PK tadi ada tiga alasan tadi sudah saya Ali sampaikan Ali kutip dari Pasar 263 KUHAP kalau itu kasasi itu kan sesungguhnya juga upaya hukum terkait keberatan terhadap putusan pengadilan bawahnya baik putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sehingga dia mengajukan keberatan kasasi kalau kasasi itu proses pemeriksaannya hanya terkait dengan masalah yudek yuris karena dia memang kompetensinya adalah yudek yuris tapi kalau dia bisa membuktikan bahwa ada yudek faksi yang itu salah dan fatal di dalam proses penegakan hukum maka kasasi bisa dibuka terkait dengan yudek faksi yang apabila itu benar-benar ditimbangkan dan dia dalam melahirkan satu putusan yang salah sehingga kalau putusan yang salah penerapan yang salah dan sebagainya itulah bisa masuk dalam ruang atau kompetensi kasasi sedangkan peradilan itu adalah muji yang disebut sebagai pengujian terhadap keabsahan proses pengambilan putusan yang berkenaan dengan penggunaan wawanan oleh penyidik yang dulu itu hanya memuji terhadap misalnya saja perbutuhan ganti rugi dan lain sebagainya yang terakhir spektakuler putusan mahkamah konstitusi walaupun kami perjuangkan berulang kali di ruang pengadilan ternyata gagal semuanya selalu meminduk kepada pasal undang-undang yang menguji tentang peradilan terhadap penetapan tersangka dan alhamdulillah akhirnya peradilan dengan putusan mahkamah konstitusi semua peradilan peradilan itu dinyatakan inkonstitusional apabila tidak apabila dia tidak memasukkan di dalamnya adalah pengujian terhadap penetapan tersangka dan sekarang sudah ada namanya penetapan tersangka itu bisa diperiksa di pra-peradilan dengan catatan bahwa kalau hakim menolak maka hakim itu telah menyelenggarkan peradilan yang inkonstitusional jadi istilah bahasanya sebagai syarat konstitusionalitas lembaga peradilan wajib untuk mau memeriksa berkara penetapan seorang sebagai tersangka nah agak beda dengan putusan kasasi tadi putusan PK atau pemeriksaan majelis PK itu bisa mencakup semua hal selagi dia dalam proses-proses itu di dalam putusan pengadilan itu menunjukkan ada tiga hal tadi yang utama adalah terjadi pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain yang biasanya itu dimuat di dalam putusan pengadilan satu dan pengutusan pengadilan yang lain dalam mengadili perkara yang sama yang tadi ahli sebut kalau ada penyertaan atau tindak penerapan tidak pidana penyertaan terhadap peserta satu materinya berbeda dengan peserta dua dan berbeda dengan peserta tiga yang itu saling bertentangan satu dengan yang lain atau tidak ada kesesuaian antara putusan satu dengan yang lain itu juga masuk menjadi ruang peninjuan kembali termasuk juga tadi kekhilafan hakim dalam menerapkan hukum dalam mempertimbangkan yang disebut sebagai alat bukti dan barang bukti atau barang alat bukti dalam proses penegakan hukum sehingga melahirkan putusan yang dinilai merugikan kepada kepentingan terpidana maka oleh sebab itu itulah namanya PK PK lebih komprehensif dibanding dengan kasasi dan dibanding dengan pra-peradilan demikian keterangan ahli baik terima kasih nah saya ingin melanjutkan tetapi saya ingin membatasi bahwa ini adalah konteksnya formal dan bukan mengacu pada suatu kasus tertentu yang ingin saya tanyakan adalah apakah kemudian materi-materi yang seharusnya disampaikan pada saat profit ataupun kasasi seperti tadi Prof sampaikan ada kesalahan penetapan tersangka dan lain-lain itu bisa juga dibawa sebagai nofum dalam pengajuan PK demikian baik ahli sampaikan jika kesalahan itu pada saat proses peradilan itu sudah dimasukkan dan dikan pertimbangan dimasukkan dalam proses itu dan kemudian akan diputus yang berbeda dengan yang sekarang itu bisa jadi parameternya adalah itu kalau dibawa masuk dulu putusannya berbeda dengan sekarang itu parameternya salah satu diantaranya seperti itu jadi kalau itu ternyata memuat kaedah yang menyatakan seperti itu bahwa kalau dulu dipertimbangkan hatim akan mengambil keputusan yang berbeda ini sambil contoh saja misalnya oh ini sebabnya adalah karena dicelurit oh ini sebabnya karena apa namanya organ otaknya itu tertimpa sesuatu atau kena benda-benda tumpul dan seterusnya jelas itu berbeda satu dengan yang lain jadi kalau dulu itu dipastikan ini karena X misalnya begitu yang gak ada celurit gak ada ini atau karena sesuatu yang ini atau karena celurit gak benar karena ini yang benar itu putusannya akan menjadi berbeda maka menurut Ali itu bisa dibawa masuk ke ruang pemeriksaan perkara peninjuan kembali demikian nah masih berkaitan dengan itu bagaimana dengan materi-materi terapit apakah kemudian ketika kesalahan penetapan tersangka atau kesalahan dalam prosedur penyidikan tetapi ketika itu materi keputusan-keputusan yang sudah diambil sebelumnya itu belum teruji apakah salah atau benar tetapi memang prosedurnya dari awal salah apakah itu juga termasuk dalam PK jadi maksud saya barang yang dibawa sebagai nofum itu belum tentu akan merubah ini tetapi menunjukkan bahwa prosedurnya salah tapi belum tentu menunjukkan bahwa kasus ini akan menunjukkan ke alah yang berbeda seperti itu sebagaimana Ali sampaikan tadi fungsi nofum itu kalau dipertimbangkan sebelumnya itu putusannya akan menjadi berbeda dengan putusan yang kondisi sekarang kalau putusan itu berbeda dengan kondisi sekarang berarti bisa dibawa ke sidang PK bisa jadi istilah biasanya maka PK itu adalah upaya hukum yang luar biasa karena yang salah bukan penyidik yang salah bukan penuntut tapi yang salah itu hakim yang memutus perkara itu walaupun supply-nya itu dari penyidik dan penuntut umum tetapi adalah pengambil keputusan yang terakhir itu adalah pengadilan tapi kalau pengadilan ternyata salah juga makanya tadi Ali sampaikan salahnya apa mutus yang saling bertanggungan satu dengan lain yang kedua adalah kehilafan hakim tidak mempertimbangkan barang bukti alat bukti dan semua bukti-bukti tadi akibatnya adalah putusan itu adalah terjadi kehilafan hakim yang kalau diluruskan diluruskan itu artinya dibenarkan diluruskan melalui PK itu akan mengambil keputusan yang berbeda dari sebelumnya maka itu bisa dimohonkan pemeriksaan di dalam peninjuan kembali jadi istilah tadi Ali sudah sampaikan kalau materi PKI itu lebih komprehensif karena apa semua bisa dimohonkan uji dalam proses majelis PK maka istilahnya PK peninjuan kembali adalah upaya hukum yang luar biasa karena putusan yang sudah menjadi kekuatan hukum yang tetap itu ternyata salah di dalam menerapkan hukum nah atas dasar itulah maka ada namanya lembaga peninjuan kembali mungkin agak sedikit apa kajian ahli yang pada saat itu karena ahli termasuk bagian daripada tim tim untuk verifikasi konsep QHAP draft QHAP yang sekarang ada maka kita usulkan lembaga pra-peradilan maaf lembaga PK itu kan proses yang luar biasa maka sebaiknya diperiksa oleh majelis yang lebih banyak lagi istilah biasanya karena itu yang dievaluasi lembaga pengadilan lembaga peradilan yang puncaknya peradilan maka sebaiknya yang akan datang itu kalau misalnya harus di PK harus diproses oleh hakim yang lebih banyak lagi untuk bisa diuji tentang kebenaran dan ketidakbenaran dengan alasan sebagaimana 1, 2, 3 yang aku sebutkan tadi tapi itu ide gagasannya tapi dari ide gagasan itu ingin menunjukkan ahli menunjukkan bahwa kok bisa-bisanya pengadilan negeri tinggi pengadilan kasasi kok bisa salah juga itu kan luar biasa maka upaya hukum luar biasanya apa udahlah semuanya dituju kembali itulah menurut ahli pentingnya namanya lembaga PK itu seperti itu demikian keterangan ahli nah terima kasih kemudian selanjutnya tadi saya mendengar keterangan profesor bahwa menjelaskan bahwa ada saksi yang memberikan keterangan bohong di bawah tekanan dan kemudian mencabut keterangan tersebut di depan sidang PK nah yang ingin saya tanyakan kemudian apakah saksi tersebut ketika mencabut keterangannya di depan persidangan PK apakah dirinya perlu membuktikan bahwa sebelumnya membuktikan bahwa keterangan sebelumnya adalah salah dan berada di bawah tekanan dan kemudian kalau memang perlu siapa yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan hal tersebut ini biasanya kalau dulu ahli menerangkan tentang masalah saksi yang dibawa tekanan dan seterusnya itu mampung dungknya sulit karena pada saat pemeriksaan itu dia diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum alasannya apa saksi tidak bisa didampingi oleh penasihat hukum maka teman-teman penyidik kalau tanya pada saya apakah saksi didampingi penasihat hukum tidak apa-apa kan juga tidak ikut campur tangan proses pemeriksaan itu penasihat hukum itu hanya untuk memeriksa objektivitas pemeriksaan penyidik jadi tidak menjadi masalah tapi tetap saja bagaimana kalau tidak ada tidak ada penasihat hukumnya saya katakan bisa diundang oleh orang yang netral siapa kalau itu di kampung ya RT, RW, dan sebagainya dipakai untuk menyaksikan bahwa warga negara yang diperiksa sebagai saksi itu adalah diperlakukan baik dan benar objektif dan keterangannya adalah tanpa ada tekanan apapun tapi praktek yang terjadi beberapa waktu yang itu sampai sekarang itu menunjukkan tidak boleh didampingi sehingga kalau saya ketemu seorang advokat kenapa di luar saya sakti saya ada di dalam itu diperiksa tidak boleh masuk tidak boleh masuk saya kira ini catatan untuk pembaruan hukum acara pidana saya kira itu menjadi penting sebenarnya tidak menjadi masalah makanya penyidik yang percaya kepada saya bagaimana pacaranya undang saja RT atau RW pasti diperiksa warganya itu bahwa dia diperiksa secara objektif supaya apa supaya dia tidak menjadi muncul seperti kasus dimana saya ditekan dan sebagainya tapi kalau itu misalnya ditekan itu kan ada RT yang lembaga netral yang bisa memberi jaminan bahwa saksi bahwa itu tidak ditekan nah kesimpulannya apa ahli saya katakan bahwa kalau saksi merasakan bahwa dia ditekan secara fisik atau non fisik kalau non fisik kan diancam ya dengan ancaman-ancaman dibersifat non fisik dan kalau itu kemudian memberi keterangan sesuai dengan apa yang diminta oleh penekannya itu itu kan sulit loh bisa dibuktikan karena pada saat itu tidak ada bukti maka pernah ali sampaikan begitu sumpah dia nanti di depan notaris bahwa keterangan yang disampaikan itu adalah di bawah tekanan dan akhirnya benar tapi seperti ali tadi sampaikan kepada pemohon tadi bahwa akhirnya dengan sumpah lagi di depan notaris untuk mencabut keterangannya itu dan keterangan dicabut dan akhirnya kita proses dan melalui mulai namanya pemeriksaan PK itu dan akhirnya dokumen yang kami sampaikan pengakuan bahwa dia ditekan dan sebagainya dan yang kedua nanti disumpah latih untuk bisa memberi tekanan benar gak dia disumpah maaf benar gak dia ditekan dan itu sudah di dalam kapasitas disumpah nah atas dasar itulah untuk menghindari tadi katakan karena tekanan itu terjadi gak ada saksi gak ada apa-apa disebabkan karena memang tidak bisa didampingi oleh penasihat dukung ini sebenarnya masalah awalnya ada disitu kalau dia didampingi bisa didampingi penasihat dukung barangkali kalimat tadi adalah tidak terjadi bahwa dia dalam intimidasi dan sebagainya kalau ahli memang demikian kalau ahli sering dipiksa tidak dalam konteks intimidasi ahli selalu dituliskan disitu apakah dalam konteks intimidasi dan sebagainya tidak ada saya memberi keterangan saksi berdasarkan keterangan ahli berdasarkan sumpah yang ahli ucapkan di depan penyidik jadi kita gak mau ditekan juga kira-kira begitu gambarannya nah atas dasar itulah ahli sampaikan bahwa tadi sebenarnya agak lebih luas tadi ahli sudah menjelaskan saksi yang mencabut karena alasan ditekan saksi yang mencabut di hari terakhir di hari terakhir ini dan bisa ya saat ini persidangan peninjauan kembali yang menghadirkan ahli dari Faktas Hukum Universitas Islam Indonesia dan ini merupakan gambar dari pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat Saka Tatal mantan terpidana kasus penggunaan Pina dan Eki pada tahun 2016 jadi sebelumnya dari pihak Jaksa menanyakan juga terkait dengan pandangan ahli atas kasus pembunuhan Pina dan Eki pada tahun 2016 silam tepatnya pada tanggal 27 Agustus pihak Jaksa menanyakan terkait dengan proses ataupun tingkatan upaya hukum termasuk dengan peninjauan kembali dibandingkan dengan kasasi ataupun upaya banding lainnya dan hingga saat ini proses persidangan masih berlangsung informasi terkini dari persidangan peninjauan kembali akan kami hadirkan kembali hanya di Breaking News Kompas TV Lalu ketika PK saya mengajukan nofum ataupun pemohon mengajukan nofum itu foto pembukulan dari sebelah yang tadinya kiri dari sebelah kanan apakah dalam pengertian bukti baru dengan ilustrasi saya tadi itu dapat dikatakan bukti baru secara esensi atau itu sama seperti itu Injin Baik Ali jelaskan bahwa masalah foto kanan atau kiri jadi Ali sampaikan begini kalau itu terjadi alat bukti nofumnya itu adalah foto kalau dulu di foto sebelah kanan sekarang di foto kalau dulu sebelah kiri sekarang di foto sebelah kanan ternyata adalah hasilnya berbeda dan perbedaan itu signifikan bahwa kalau di foto sebelah kanan hasilnya berbeda dengan foto sebelah kiri kalau sebelah kiri mungkin tidak tampak di situ tapi kalau sebelah kanan tampak yang bagian kanan saya kira itu bisa diselesaikan berdasarkan pada konten pada perbedaan itu apa apakah luka-lukanya atau apapun yang terjadi di situ yang itu ada perbedaan maka dinetralisir menurut ahli adalah dengan kalau itu terkait dengan luka-luka ataupun apa bisa dinetralisir dengan keterangan visum et revertum jadi akan tahu bahwa kalau keterangan visum telinga kanan sobek misalnya gitu telinga kiri utuh dulu telinganya tidak sobek tapi kemudian menjadi telinga kanannya menjadi sobek ya dilihat aja visum et revertum itu kalau kedokteran forensi orang-orang selengkap apapun yang ada di dalamnya termasuk misalnya saja luka-luka apa semua akan diterangkan semuanya jadi kalau itu misalnya ada visum et revertum maka itu untuk menetralisir perbedaan sebelah kanan maupun sebelah kiri nah pertanyaannya apakah foto yang sama itu bisa dipakai nofum karena dulu sebelah kiri sekarang sebelah kanan ya tergantung pada konten daripada foto itu memberi informasi bukti apa yang sebelah kanan kalau itu dijadikan proses pembuktian dalam satu perkara pidana kalau ternyata itu berbeda yang sebelah kiri itu informasinya sebut saja negatif kalau informasinya sebelah kanan itu positif mengenai terjadinya luka-luka dan sebagainya berarti itu bisa menjadi nofum tapi kalau misalnya yang sebelah kanan sebelah kiri ada apa-apa tapi yang sebelah kanan justru tidak ada apa-apa tentu saja tidak menjadi nofum itu semua tergantung pada penilaian terhadap foto yang bersambutan dan foto itu juga tergantung pada objeknya maksud alih adalah foto yang benar adalah foto yang sesuai dengan objek maka biasanya kalau terjadi sesuatu untuk bukti-bukti foto itu dari berbagai sudut tanan kiri atas bawah jika perlu seperti itu untuk membuktikan meyakinkan bahwa itu kondisi objeknya seperti itu bagi mereka yang tidak bisa hadir di lokasi yang bersambutan atas dasar itu seperti ahli menggarisbawahi tadi nofum yang sebelah kanan dalam bentuk foto selagi dia memberi informasi baru yang terkait dengan kondisi korban yang sebelumnya maka itu bisa menjadi nofum demikian keterangan ahli begitu juga sebaliknya ya ahli begitu juga sebaliknya apabila sama baik kalau sebaliknya juga sama kalau sama-sama sebelah kiri ternyata sudut zoomnya itu adalah berbeda dengan yang sebelumnya bisa jadi akan tampak disitu perbedaan dari yang lama dengan yang baru misalnya ada luka kecil di dahi misalnya di zoom kan oh ternyata lukanya dalam tapi yang lama itu hanya foto agak jauh sedikit berarti berbeda konteksnya jadi kalau terjadi perbedaan itu yang di zoom yang bisa dekat dan ada luka karena itu penting untuk proses pembuktian itu bisa menjadi nofum baik selanjutnya saya ingin bertanya kepada ahli berkaitan dengan apa sih itu saksi testimoni dauditu berikut bagaimana tadi saudara sudah menjelaskan bagaimana nilainya karena tadi ada primer skuder ataupun tersiar ataupun bisa dikatakan sempurna atau tidak baik Ali jelaskan begini kalau saksi yang hanya mendengar dari keterangan orang lain itu menurut Ali adalah bukan keterangan saksi tidak bisa menjadi alat bukti ingat alat bukti kuhab hanya mengatur sebenarnya tambah satu lagi ada lagi keterangan dalam kuhab itu saksi itu ya tiga tadi satu adalah mengalami dua adalah melihat tiga adalah mendengar kalau tiga-tiganya ada valid sebagai keterangan saksi atau istilah bahasa Ali tadi namanya itu memiliki alat bukti yang memiliki kekuatan yang utama atau primer tapi sebaliknya kalau dia hanya melihat saja itu masih sekunder tapi kalau mendengar saja itu tersiar karena apa dia dengar mungkin suaranya sama tapi gak bisa lihat dan suara itu bisa ada padan hanya dengan yang lain itu namanya tersiar tapi kalau dia mendengar saja dan mendengar dan itu hasil omongan orang lain kalau dia mendengar suara itu itu namanya adalah saksi yang diperoleh dari orang lain tidak dengan diri sendiri dalam konteks UHAP itu tidak dapat menjadi alat bukti tapi dalam praktek semestinya hal seperti itu menjadi petunjuk dalam proses pengumpulan bukti bukan alat bukti petunjuk ya petunjuk dalam pengumpulan alat bukti bagi penyidik untuk mengumumkan suara-suara itu dari mana agar supaya keterangan kesaksian mengenai suara itu menjadi alat bukti yang primer sekunder paling tidak sekunder atau TCR jadi menurut Ali demikian sehingga kalau kalau itu ternyata hanya satu orang saksi hal yang menerangkan tentang itu tidak dibek alat bukti yang lain maka di dalam hukum UHAP dikatakan keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan bidana itu terjadi demikian juga keterangan pengakuan dari seorang terdakwa saja itu tidak bisa tak ada didukung dengan alat bukti yang lain itu tidak bisa menghukum seorang terdakwa jadi kalau itu keterangan saksi keterangan satu orang saksi saja maka oleh UHAP dikatakan bukan sebagai alat bukti dalam perkara bidana demikian baik saya lanjutkan bagaimana kalau saya seandainya menonton youtube terus saya mengajukan di persidangan bahwa itu adalah bukti dari saya bukti baru kemudian apakah yang saudara jelaskan tadi berlaku hanya untuk hukum acara biasa atau upaya hukum luar biasa baik Ali jelaskan tadi sebenarnya Ali yang pertama tadi sudah menjelaskan apakah foto saja sudah cukup ya sejujurnya foto itu adalah alat bukti sekunder yang primer itu apa yang memegang jenazah itu yang primer jadi gitu jadi kalau memegang jenazah primer kebetulan ada CCTV nya di copy di foto begitu ya itu adalah alat bukti bahwa memang benar dokter tadi memeriksa dan itu memegang jenazah adalah benar maka keterangan yang disampaikan oleh dokter valid karena apa ada bukti sekundernya namanya adalah foto jadi dalam proses PK itu hierarhi pembuktian menurut Ali ya seperti itu bukan hanya PK perkara pokok pun juga sama kalau Ali menerangkan ya sama seperti itu bahwa harus ada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer untuk dua alat bukti terkait dengan tindak bidana dan harus ada dua alat bukti primer yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku tindak bidana jadi kalau begitu kalau hanya orang ngomong bahwa dia yang melakukan dia yang melakukan belum menjadi alat bukti karena hanya satu orang yang ngomong seperti itu tapi kalau orang ngomong tetap harus didengar dengar tapi itu sebagai bukti petunjuk bahwa diduga orang itulah yang melakukan tindak bidana maka dia harus diproses lebih lanjut ada dukungan bukti sehingga keterangan tadi ada buktinya dan diubah menjadi alat bukti yang primer kalau tidak bisa ya berarti berhenti sampai disitu kalau bisa bisa berubah menjadi alat bukti yang primer jadi Ali pernah membantu pembuktian seperti itu ternyata ada orang mabuk orang mabuk itu menerangkan semuanya banyak sekali terkait dengan rahasia atau apa namanya terkait dengan sesuatu hal yang terkait yang dicari oleh penyidik yang bersangkutan boleh gak Pak alat bukti pemabuk itu menjadi alat bukti oh tidak bisa alat bukti ngomongan-ngomongan pemabuk tadi catat itu dan Anda harus mencari buktinya jadi mencari buktinya itu itulah yang primer tapi kalau omongan pemabuk jejakan bukti itu tidak bisa tapi itu sebagai bukti pendahuluan untuk mencari alat bukti yang dimaksud itu itu kalau sudah ketemu maka itu bisa menjadi alat bukti saya kira begitu kelengkapan penjelasan Ahli baik terima kasih Ahli kemudian saya lanjutkan lagi menyambung rekan saya tadi bahwa tadi Ahli juga menjelaskan apabila ada pemaksaan dan lain-lain memang harus dipatahkan ataupun dibalas dengan keterangan dibuktikan dengan sumpah salah satunya dengan di notaris tadi saya disini ingin bertanya konsekuensi apa yang didapat seorang saksi yang dahulunya sudah disumpah berkata A kemudian suatu hari dia mencabut dia berkata B karena dia sudah disumpah tapi dia belum bisa ataupun tidak bisa membuktikan bahwa keterangan yang sebelumnya itu berupakan keterangan yang salah padahal dia sudah disumpah tapi dia sudah menyatakan ini B di waktu yang sekarang sedangkan waktu disumpah dulu dia mengatakan A apa konsekuensinya bagi orang tersebut baik Ali tadi sudah sampaikan ya mengenai hal itu kalau dia bisa mengaku bahwa dirinya adalah ditekan oleh aparat berdegak hukum oknum lah sebut saja itu penyidik sehingga dia memberi keterangan sesuai dengan arahan penyidik terus kemudian begitu sidang pengadilan sudah berakhir keberanian mulai muncul keberanian mulai muncul dan kemudian dia mencabut keterangannya kalau dia berani mencabut keterangannya dan disumpah juga berani saya kira itu hal yang tadi Ali sudah sampaikan itulah yang harus diberi penghargaan dia berani melawan melawan seseorang yang memaksa dirinya sehingga pada saat gilirannya dia harus out dari unsur paksaan itu dan memberi keterangan yang benar dan yang sebenar izin Ali mohon maaf saya potong apabila dia tidak bisa membuktikan seperti apa apakah ada ancaman pindahan atau seperti apa Ali sudah sampaikan bahwa wakil dari sumpah dia nanti di pengadilan berikutnya itulah pembuktian daripada bahwa dia itu dipaksa atau tidak dipaksa maka bahasanya adalah sumpah yang kedua itulah yang menentukan kreditilasi ya kalau masih yang kedua ternyata memberi keterangan bohon yang terkait dengan A dicabut menjadi B ternyata dia bohong juga ya dialah nanti akan minta pertanggung jawaban pidana karena memberi sumpah palsu memberi keterangan di bawah sumpah palsu tapi kalau dia berani copot dari yang pertama itu demi kesadaran dirinya dan kemudian dia memberi keterangan yang benar di atas yang benar dan kemudian itu dihargai ternyata keterangan yang dipakai itu adalah koneksi dengan alat-alat bukti yang ada kalau menurut Ahli tadi sudah sampaikan itulah orang yang diberi penghargaan karena apa berani keluar dari kumpungan pemberian keterangan yang menyesatkan Hakim dalam proses pengambilan keputusan menurut Ahli demikian sehingga alasan apa kalau tidak bisa membuktikan sumpah sumpah juga mewakili tanggung jawab dia di hadapan Tuhan bahwa keterangan yang lama itu adalah keterangan yang tidak benar demikian menurut Ahli izin saya melanjutkan saya akan beranjak sesuai dengan bab-bab yang sudah ditanyakan oleh penasihat hukum saya akan beranjak berkaitan dengan motif bahwa kita sebagai sarjana hukum memang memiliki corak-corak ilmu hukum yang berbeda-beda ataupun distorsi distorsi yang mengarah ke tubuh kita sebagaimana tadi ahli atau prof mengatakan bahwa dalam pembunuhan berencana itu harus dibuktikan motif nah sementara saya pernah menyimak dan banyak di artikel berkaitan waktu itu dalam perkara pembunuhan Jessica Wongso seorang prof prof edi mengatakan bahwa untuk menentukan motif itu tidak diperlukan yang penting memutirkan alasir berikut berikut hal itu didukung dengan pendapat dari Jan Remeli dalam bukunya hukum pidana halaman 170 yang menyatakan bahwa menempatkan motif sejauh mungkin dalam delik yang terpenting adalah untuk menentukan terbuktinya anasir-anasir delik sehingga kemudian saya ilustrasikan dalam sebuah perkara hakim memiliki keyakinan bahwa ini adalah pembunuhan berencana bukan terbatas dalam perkara ini tapi perkara-perkara lain ini ilustrasi hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan semua itu tanpa mementingkan motif ataupun ada motif tapi hanya di di dipertimbangkan sebagai yang memberatkan atau meringankan apakah keyakinan hakim tersebut salah karena kita memiliki corak yang berbeda seperti tadi prof berbeda dengan prof lainnya atau seperti apa baik ahli jelaskan begini dalam hukum pidana itu kan menemukan kebenaran material ini jangan keliru bahwa kebenaran material itu bukan yang bohir saja dia melakukan perbuatan saja tapi dia kan punya niat untuk berbuat jahat kepada orang lain yang itu pelaksananya direcanakan secara baik kalau itu tanpa motif itu tidak mungkin orang melakukan pembunuhan bencana nah menemukan kebenaran material dari mana kalau itu tidak ada motifnya tapi kalau pembunuhan biasa tadi spontanitas tadi mungkin sekarang itu tiba-tiba orang nendam saya kaki saya patah misalnya sak tinju kepalanya pecah berarti saya membunuh tapi spontanitas saya tidak ada motif karena kaki saya tendang patah itulah reaksi spontanitas mukul kepalanya pecah saya tidak bisa ada motif ya tidak ada motif saya ya mukul dia tidak ada membunuhnya mungkin bunuhnya spontanitas tadi tapi kalau itu pembunuhan berencana itu diantara satu pengadilan ini kalau tidak ada yang dicari orangnya tidak akan membunuh orang itu namanya motif menyelecih seluruhnya tak akan ada orangnya dipunuh di ruangan itu atau di seluruh pengadilan ini karena motifnya tidak ada yang relevan untuk dimatikan tapi kalau dia di satu RT tapi ada dipilih satu orang karena dia memiliki motif maka barulah kemudian melakukan pembunuhan berencana itulah keterangan ahli juga dalam kasus YSK juga sama seperti itu kalau ingin mencari kebenaran mati carilah motifnya mencari korelasi lahir batin apa dia melakukan itu ketika ahli menerangkan motif itu ada dua motif jahat atau motif jangka panjang maupun jangka pendek dan motif jahat atau motif baik ahli juga dikritik oleh ahli yang lain dia katakan apa ada pemujakir motifnya baik untuk melakukan dalam motif itu ada motif baik tapi cara melakukan mencapai motif baik itulah cara yang jadi motif baik ada akhirnya saya tulis dalam papan tulis saya motif itu ada supaya kami menggiring opini bahwa atau pendapat bahwa untuk menemukan kebenaran matri dalam pembunuhan berencana itu harus ada motif kalau tidak ada motif tidak mungkin berencana sepontak nita seperti ahli tadi sampaikan seperti itu itu namanya motif sehingga orang satu kampung yang dibeli cuma satu yang dibunuh karena apa karena saya punya motif dengan dia itulah untuk tujuan saya tercapai atau motif saya bisa tercapai nah itulah yang tadi kalau tiba-tiba proses itu ternyata motif tidak perlu dibuktikan bagaimana hakim bisa menemukan kebenaran buat pertama dia pembunuhnya yang kedua adalah dia tidak memiliki motif untuk membunuh dia bagaimana dia atau tidak bisa dibuktikan motif dia tapi pembunuhannya berencana itulah menurut ahli tidak bisa diterima karena ahli akan menyampaikan kebetulan ahli dulu adalah belajar tentang psikologi hukum sehingga kalau itu proses namanya namanya adalah pembunuhan berencana berarti dia tadi ahli sampaikan antara niat dengan tumbuhnya antara niat dengan pelaksanaan itu ada cerita waktu berpikir untuk mempertimbangkan melaksanakan atau membatalkan niat jahatnya mengapa dia memilih orang itu nah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan itu dibagi pada skenario kehidupan mereka jadi orang bisa membunuh keluarganya karena apa warisan motifnya jadi kalau memang gak mungkin dia akan membunuh saudaranya itu karena apa ya karena gak bisa ada buktikan motifnya gak sulit bisa membunuh dan seterusnya nah ahli berpendapat dan sampai hari ini berpendapat dalam mengkonstruksi hukum buku ke satu KUHP pun juga menyampaikan seperti itu bahwa motif adalah mendasari orang untuk berbuat sesuatu perbuatan memang motif itu bisa baik kalau dilaksanakan baik baik tapi motifnya baik tapi dilaksanakan jahat jahat jahatnya itu ya jahat tapi motifnya adalah baik maka ahli selalu membedakan motif dengan perbuatan jahatnya demikian ketengan ahli terima kasih ahli kemudian tadi di pertanyaan saya bahwa terkait motif itu bukannya tidak ada tapi ada dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan yang meringankan sedangkan tadi di pasal 340 semua itu sudah unsur-unsurnya sudah terbukti mulai dari setiap orang atau barang siapa kemudian dengan rencana terlebih dahulu karena begini mengingat kasus ini atau ilustrasi yang lain si ah diajak berkumpul di rumah di rumah A ataupun di SMS mereka disitu telah bertemu dan terjadi permufakatan bahwa disampaikan kita akan menyerang sebuah sebuah kelompok kelompok X kita akan menyerang disitu dalam anasir-anasir kami dan sampai akhirnya voltoid sampai unsur itu terbukti itu semua dilakukan padahal berdasarkan gradasi-gradasi itu waktu pertemuan sudah dibagi nanti kamu yang melakukan pemukulan untuk melumpukan nanti kamu yang menusukan dan itu itu terjadi pertemuan permufakatan meeting of mind yang sudah ketemu nah disana seperti yang saudara bilang tadi si A ini sudah memiliki waktu untuk berpikir bahwa waktu berpikirnya ini sebaiknya saya gunakan atau tidak karena akan terjadi akibat kalau ceritanya ataupun ilustrasi seperti itu menyambung dari yang saudara jelaskan tadi seperti apa jadi tadi kan masalah pembunuhan berencana itu niatnya membunuh jadi kalau niatnya tidak membunuh nanti bisa resiko kematian dan sebagainya itu bukan niat membunuh namanya jadi berbeda kalau ini jelaskannya niat membunuh itu memang membunuh secara berencana tapi kalau tiba-tiba oh itu nanti bisa menyebutkan akibat kematian itu berarti bukan melakukan niat pembunuhan berencana satu yang kedua yang tadi kalau disebutkan seperti itu kalau itu kasus yang terkait dengan PKI ini tadi sudah diterangkan juga ternyata hakim menyebutkannya ada dua sebabnya dicelurit sebabnya adalah kepalanya erta bagaimana dia katakan kepala erta itu apa konteknya apa dan seterusnya yang satunya adalah dicelurit itu sudah gak sama dalam kontek itu gak sama celurit dengan itu kan berbeda yang celurit itu siapa yang buat retak kepala itu siapa jadi gak jelas jadi kalau itu benar terkait masalah perkara ini bukti yang menunjukkan dalam putusan pengadilan itu untuk kasus yang lain dalam perkara yang di splicing itu yang satu mengatakan dicelurit yang satu mengatakan retak itu dua hal bukti yang berbeda oleh sebab itu kalau dia mengatakan bahwa itu adalah motif pembunuhan berencana agak sulit untuk bisa diterima karena apa karena perbuatannya tadi bisa kemungkinan terjadi akibat kematian bisa juga tidak kalau namanya perbuatan rencana pembunuhan pembunuhan berencana itu pasti tujuannya satu matikan orang terima kasih atas penjelasan ahli selanjutnya dari sana saya akan bertanya berkaitan dengan DPO bahwa di tahun 2016 terbitlah ada atas nama 4 DPO ini ilustrasi cerita ada 4 DPO kemudian DPO itu belum ditangkap sampai putus sebuah perkara dan menjadi pertimbangan maupun putusan hakim selanjutnya setelah semua telah selesai seorang polisi mengatakan tanpa adanya surat ataupun hal-hal yang bisa mengalahkan putusan maupun pengeluaran DPO tersebut dia mengatakan bahwa di media masa dia mengatakan bahwa DPO DPO tersebut sudah kami cabut tapi pencabutan ataupun surat-suratnya tidak ada apakah hal tersebut benar atau salah menurut keilmuan saudara jadi bertanggung jawaban penyidik itu dan juga jaksa penuntut umum itu kepada publik kalau dia ngomong publik seperti itu itu ya benar adanya karena dia bertanggung jawab pada publik yang seharusnya kalau ahli mengajarkan itu bahwa seorang penyidik itu ngomong karena ada fakta dan tidak setiap fakta diomongkan ngomong harus ada bukti dan tidak setiap bukti itu diomongkan dan bukti mana yang diomongkan tidak itu adalah selektif oleh penyidik mana yang rahasia yang bukan rahasia nah kalau penyidik itu ngomong kepada publik atau penyidik itu ngomong kepada publik udah gak ada itu gak harus-udah dicabut itu nah terus rakyat harus ngomong apa oh itu gak dicabut itu hanya ngomongan saja emangnya ngomongan penyidik itu bisa dituntut karena penyebaran berita bohong kalau misalnya penyidik ngomong itu ternyata gak dicabut beritanya adalah berita bohong demikian juga penutupnya juga sama kalau menyampaikan sesuatu yang pasanya tidak mengomong begitu bohong juga yang selama ini orang lain yang dikatakan bohong selalu dihukum tapi banyak statement-statement yang bohong ternyata tidak ditutup termasuk statement dari ini itu adalah dicabut itu statusnya sebagai DPO jadi menurut ahli ya itulah yang benar kepada publiknya jadi kalau itu misalnya apakah bagaimana pendapat ahli ngomongnya itu adalah ngomongan yang benar karena dia adalah membuat statement kalau tidak sesuai dengan fakta omongan dia sebagai pecah belak publik itulah yang benar jadi kalau dia membuat statement kembali maaf omongan saya kemarin sudah dirujuk banyak orang dan setelahnya ternyata dia tidak benar kata diperiksa jaksa ternyata tidak benar berarti ngomongan dia adalah bohong nah pertanyaannya produk dari proses penyidikan itu benar atau tidak benar dia ngomong aja bohong penyidikannya benar atau tidak benar maka ada majelis PK ini itulah pentingnya untuk menguji semuanya jadi seharusnya ada majelis PK seperti ini semuanya bersyukur dosa-dosa kalau ada kekeliruan itu diralat dalam proses ini ya orang kan bisa media ralat melalui media ini saya masih ingat itu teman saya polisi di Polda Yogyakarta ketika dia seminar dia seminar tentang masalah pra-peradilan itu dia di sebelah saya saya jelaskan itu resikonya apa macam-macam bentuknya syukurlah pak polisi syukurnya apa pak pintu neraka ditutup untuk sampean karena di uji melalui pra-peradilan penggunaan ponang itu jadi kalau tidak di uji melalui pra-peradilan sampean lolos terus dosanya orang masuk penjara gara-gara sampean kalau itu materinya tidak benar tapi kalau sudah disidang di majelis pra-peradilan itu ditolak begitu selamatlah anda pintu neraka ditutup pintu surga ditubah tapi sebaliknya bagi hakim yang salah kalau memutus pra-peradilan pintu neraka ditutup pintu neraka dibuka pintu surga ditutup jadi kita semua yang dicari adalah kebenaran material kalau bahasa dosen saya namanya Ibu Lamia Mulyatno istrinya Pak Mulyatno itu kita akan dalam hukum itu adalah menemukan kebenaran hakiki karena apa kebenaran hakiki kalau kebenaran material masih dibawa kebenaran yang sebenarnya kalau kebenaran hakiki itu di atas kebenaran material di atas satu langkah lagi adalah demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa itu ajaran dari Pak Mulyatno dan Ibu Maliam yang menerjemahkan KUHP itu jadi di atas kebenaran material adalah kebenaran hakiki dan di atas kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan Tuhan yang Maha Esa di atas dasar itu Ali berpendapat bahwa ya terkait dengan proses-proses hukum seperti ini di uji ya kita objektif saja dan Ali juga menjelaskannya secara objektif berdasarkan ilmu pengetahuan Ali terkait dengan masalah proses pemeriksaan dan perkara mereka demikian terima kasih terima kasih Ali sangat menarik kemudian akan saya beralih ke SPPA sistem peradilan pidana anak tadi juga sudah disampaikan teman-teman bahwa berdasarkan ilustrasi yang disampaikan tadi memang seorang anak itu didahulukan perkaranya sehingga karena dia harus melewati peradilan-peradilan yang diatur secara sistem peradilan pidana anak dan memang ada pasal-pasal khusus yang di terapkan ataupun didakwakan kepada seorang anak nah yang menjadi pertanyaan saya apabila kejadian tersebut memang berkaitan dengan pasal 340 dan si anak atau si ex memang adalah lima-limanya apakah pasal kejadian itu harus dirubah ataupun mengikuti pasal yang dimaksud ataupun seperti ini sudah dimasukkan di dalam di dalam sebuah dakwaan karena sifatnya alternatif ataupun subsidiaritas tetapi yang terbukti adalah tetap 340 apakah hal tersebut menurut ahli sudah benar atau seperti apa baik ahli jelaskan begini ahli sebenarnya melihatnya dari proses peradilannya itu jadi yang diajukan itu anak atau yang diajukan dewasa dulu saya saya ingin jelaskan begini kalau diajukan anak dulu itu pelaku utamanya adalah anak kalau diajukan orang dewasa pelaku utamanya orang dewasa anak sulit untuk pilih emotif 340 itu sulit mudah-mudahan ini didengar semuanya sulit anak itu motifnya apa itu kan sulit orang anak itu biasanya berkelahi itu pada umumnya seperti itu mohon maaf boleh saya potong saya pertanyaan saya adalah bahwa dikarenakan sistem peradilan pidana anak ini tadi ahli mengatakan bahwa kebenaran material didahului daripada kebenaran formil nah karena pada faktanya itu memang terjadi 340 dalam ilustrasi kasus punya saya tetapi karena memang SPPA sistem peradilan pidana anak ini mengharuskan bahwa peradilan itu didahulukan ataupun cepat masanya karena sudah diatur berbeda dengan kuaf makanya namanya leg spesialis seperti yang disampaikan prof tadi dibahulukanlah perkara ini dengan kebenaran material memang 340 nah apakah peradilan itu menurut prof benar apa salah atau seperti apa tadi ahli istri walau pelaku utamanya bukan anak dia hanya sebagai liwa-limanya gradasinya tidak pelaku utama ataupun bukan aktor intelektual seperti itu jadi kalau tindak pidana itu orang dewasa melibatkan anak itu berbeda dengan anak melibatkan orang dewasa maka yang diadili yang pertama itu siapa yang punya gagasan untuk melakukan kalau itu pembunuhannya gagasan melakukan pembunuhan itu siapa dewasa atau anak anak dompleng kalau anak dompleng orang dewasa dulu diadili jadi kalau sudah diadili orang dewasa anak itu domplengnya seperti apa jadi jangan sampai yang dompleng diadili dulu dengan itu untuk menyatakan terbukti maka dewasa tinggal langsung terbukti jadi kan gak begitu ya mestinya itu tadi balik lagi konstruksi hukumnya adalah ini yang berbuat utama gagasan yang punya niat berbuat jahat itu siapa untuk melakukan pembunuhan siapa motifnya apa itu saya menduganya bahwa itu bukan anak pasti yang menduganya adalah pelakunya orang dewasa mestinya orang dewasa dulu diproses anak gak usah ditahan gak usah bahkan dulu juga gak apa-apa dan kalau itu sudah diproses baru pembuktiannya seperti apa barulah anak diproses karena anak adalah penyertaan terhadap orang dewasa menurut ahli demikian sehingga menjadi jelas tapi kalau kita balik anak dulu lebih cepat lebih bagus gitu dan seterusnya tapi kan dia bukan pelaku utama diproses dulu bagaimana kalau menurut ahli ya seperti itu sehingga dewasa dulu karena dia penyertaan terhadap orang dewasa ya patulah anak tapi kalau anak diperisal lebih dulu dihukum lebih dulu nanti buktinya ini loh sudah terbukti pengadilan anaknya adalah pelakunya itu namanya teknik jebakan batman kira-kira begitu sekalipun undang-undang SPPA menyatakan itu pak karena mengamanatkan peradilan anak harus didahulukan didahulukan itu kalau dia pelaku utamanya tapi di dalam undang-undang tersebut tidak ada menyatakan hal tersebut makanya saya kasih tahu bahwa disitu supaya clear maksudnya itu mungkin satu-satu bertanya mas biar konsentrasi saya melihat saya melihat saya melihat juga jadi kalau itu konsentrasinya adalah pelaku utamanya itu adalah anak anak dulu kan tapi kalau pelaku utamanya orang dewasa sudah lupa kalau mendahulukan anak tiba-tiba dihukum sudah selesai seminggu atau dua minggu sudah selesai alat bukti ini putusan ini dijadikan alat bukti untuk dewasa bukankah itu teknik jebatan dalam proses pembuktian nah itulah yang harus hindari mestinya objektif dong proses pembuktian terhadap orang dewasa dulu setelah itu selesai oh ini melibatkan ABC anak barulah kemudian anak muncul disitu artinya pembunuhnya ada dulu dan dia adalah pelaku peserta bukan pelaku utama jadi asasnya itu seperti itu tapi kenapa didahulukan kalau ada banyak kejahatan itu diproses lebih cepat ya anak memang harus lebih cepat tapi kalau itu bersama orang dewasa utamanya orang dewasa anak itu komplementer jadi barulah kemudian kalau dia terbukti barulah kemudian anak demikian pendapat ahli terima kasih menurut saya sudah cukup jelas yang boleh ada tambahan cukup yang boleh ya cukup ya dari kuasa pemohon dan kuasa eh dan termohon ya sudah cukup semua setelah ahli ini sudah tidak ada lagi kan sudah ya sudah selesai berarti kita ya ya sebelum eh ahli meninggalkan ruang sidang terima kasih terima kasih untuk keterangan yang ini baik terima kasih yang mulia karena ahli sudah memberi keterangan secara lesan cukup panjang dan cukup lebar maka ahli sebenarnya lengkapi dengan tulisan ahli terkait masalah PK jadi secara general sebagai sebuah teori atau paling tidak doktrin hukum terkait masalah PK akan saya serahkan kepada yang mulia dan terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan kekilapannya terima kasih ya tadi karena ahli menyangkut surga dan neraka jadi kok saya kepikiran ya jadi siapapun orangnya ya siapapun orangnya boleh berbuat bebas berbuat apapun tapi ingat ada hisap yang akan dipertanggungjawabkan setelah kematian terima kasih terima kasih pak dokter muljahir ahli yang kami muliakan semoga bermanfaat selamat jalan sampai ke Jogja terima kasih terima kasih